9 Star Hegemon Body Arts Season 108 Bab 1071 Rantai Api Bergolak Ubah Formasi Formasi Sayap Bangau Bumi Surga Ekspresi Long Chen berubah dan dia buru-buru berteriak. Para prajurit Dragon Blood Legion bahkan tidak berpikir. Dengan Long Chen di kepala, mereka membentuk formasi bersayap dua yang besar. Ini adalah formasi pertahanan terkuat mereka. Semua orang melihat lusinan sosok besar di pasukan binatang iblis. Mereka semua adalah binatang iblis peringkat 9. Setelah Long Chen membunuh binatang iblis peringkat ke-9 pertama, dua lagi muncul secara berturut-turut. Mereka telah dibunuh oleh Fan Song dan Hua Siyu. Meskipun keduanya berhasil membunuh binatang iblis, mereka tidak memiliki penilaian akurat Long Chen dan tidak dapat membunuhnya dalam satu pukulan mudah. Mereka telah dipaksa untuk mati-matian untuk membunuh target mereka. Ketika Long Chen membunuhnya, rasanya seperti itu sudah berakhir sebelum dimulai. Tapi Hua Siyu dan Fan Song sama-sama habis-habisan, menyebabkan semua orang menyadari betapa menakutkannya binatang iblis peringkat 9. Selain Celestial Peringkat 5, tidak ada dari mereka yang bisa memblokir mereka. Sekarang binatang iblis peringkat 70 hingga 89 muncul sekaligus, ekspresi semua orang berubah. Pada dasarnya tidak ada cara bagi mereka untuk selamat dari ini. Yan Mo Chen Melihat banyak dari mereka, ekspresi Hu Guisan berubah beberapa kali sebelum dia tiba-tiba melirik Yan Mo Chen. Yan Mo Chen langsung mengerti maksud Hu Guisan. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi setelah melihat Long Chen yang jauh, cahaya kejam muncul di matanya, dan kemudian dia menghilang. Masa binatang iblis peringkat 9 maju ke depan. Tidak ada lagi binatang iblis di belakang mereka. Tiba-tiba, dinding tanah besar muncul. Tapi binatang iblis itu langsung menghantamnya. Dinding besar dari tanah itu sama lemahnya dengan kertas di depan monster iblis peringkat 9. Tidak ada efek sama sekali. Apakah Yan Mo Chen sudah gila? Dia memblokir semua binatang iblis peringkat 9 sendirian. Petik 2 Semua orang melihat sosok mundur dengan cepat di depan. Yan Mo Chen dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, membentuk dinding tanah satu demi satu yang dengan cepat dihancurkan oleh binatang iblis. Akibatnya, binatang iblis ini ditarik ke Yan Mo Chen dan menargetkannya. Yan Mo Chen mundur saat dia berulang kali membentuk penghalang. Niat membunuh meledak dari Long Chen. Yan Mo Chen, jika kamu berani menyakiti kami, aku, Long Chen, bersumpah baik kamu naik ke surga atau melarikan diri ke neraka, aku masih akan membunuhmu. Setelah teriakan marah Long Chen, ekspresi Hua Siyu dan Wang Zen juga berubah. Yan Mo Chen mundur lurus ke arah Long Chen. Dia jelas menarik iblis ke arahnya untuk memusnahkan legion darah naga. He he, Long Chen, aku membantumu mengulur waktu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Baiklah, kita bisa menangani sisi kita sendiri. Petik 2 Yan Mo Chen tiba-tiba mencibir dan menghilang dari tanah. Sebuah rune mengalir melintasi bumi, kembali ke Hegemon Hall. Yan Mo Chen telah menggunakan teknik penghindaran bumi untuk melarikan diri. Binatang iblis peringkat sembilan itu kehilangan target dan meraung. Dengan raungan marah, mereka menyerbu langsung ke saluran Long Chen. Karena jumlahnya sangat banyak, sebagian juga tersebar melalui saluran lainnya. Tapi legion darah naga sedang menghadapi kekuatan utama, dengan hampir setengah dari binatang iblis peringkat sembilan mendatangi mereka. Sisi Long Chen memiliki 35 binatang iblis peringkat sembilan yang menyerang mereka, sementara tetangga Hua Siyu juga tidak beruntung. 16 binatang iblis telah pergi ke sisinya, dan niat membunuh yang dingin bersinar di matanya. Dari empat saluran yang tersisa, saluran terdekat yang dijaga oleh Wang Chen harus menangani sembilan di antaranya. Tidak diketahui apakah itu karena mereka diintimidasi oleh pasukan serangga, tetapi binatang iblis itu lebih suka menyebar ke saluran lain. Hu Gui San, Fan Song, dan Ke Sinyan menyerbu ke depan saluran mereka, melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang iblis peringkat sembilan. Di belakang mereka, Yan Mo Chen, Han Yun San, Wei Chang Hai, dan ahli puncak lainnya juga menyerang. Ketiga vaksi ini telah mengumpulkan hampir semua ahli puncak dari empat wilayah terluar. Selain Yan Mo Chen, Han Yun San, dan Wei Chang Hai, ada juga dua celestial peringkat lima lainnya yang telah direkrut. Meskipun mereka bukan celestial peringkat lima bawaan, mereka jauh lebih kuat dari peringkat empat celestial. Ketiga vaksi ini memiliki jumlah ahli puncak tertinggi, dan mereka menghadapi total kurang dari 30 binatang iblis, sehingga tekanan mereka paling sedikit. Guoran, jangan menahan diri. Keluarkan senjata pembunuhmu, cepat, teriak Long Chen. Guoran mengatupkan giginya dan mengeluarkan panah besar seukuran kereta perang. Tubuhnya berwarna merah tua dan tertutup rune. Begitu muncul, itu membuat lubang di tanah. Guoran tidak bisa menahannya sendiri. Dia dengan cepat mengambil tombak emas dengan batu roh Yuan yang tertanam di dalamnya dan meletakkannya di busur silang. Bas. Guoran menarik pelatuknya. Cahaya kemasan terbang ke binatang iblis peringkat ke sembilan. Ledakan. Tombak itu meledak setelah mencapai binatang iblis peringkat sembilan, tubuhnya berubah menjadi pecahan tajam yang menembus daging binatang iblis peringkat sembilan. Hujan darah meletus. Pekerjaan sebulan hanya untuk sekali, jantung Guoran meneteskan darah. Ini adalah senjata baru yang baru saja dia buat. Hanya Longchen yang tahu tentang itu, dan dia bahkan belum pernah mencoba menggunakannya sebelumnya. Fragmen itu sangat tajam sehingga bahkan daging binatang iblis peringkat sembilan tidak dapat menahannya. Namun, fragment sekecil itu juga tidak mampu membunuh monster iblis peringkat sembilan dengan tubuh besar mereka. Tapi kekuatan dibalik ledakan ini telah menyebabkan binatang iblis peringkat ke sembilan yang sedang mengisi daya melambat sejenak. Itulah yang diinginkan Longchen. Penjara api mengamuk. Longchen membentuk segel tangan, dan rantai api yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, menyelimuti semua binatang iblis peringkat sembilan itu. Pada saat yang sama, cahaya suci datang dari wajah Longchen saat dia mulai melantunkan kitab suci yang bergema dengan langit dan bumi. Itu seperti dewa bernyanyi bersamanya. Energi api langit dan bumi melonjak menuju rantai api. Longchen juga menggunakan semua kekuatan huo long untuk memadatkan penjara api ini. Dia membuatnya sekuat mungkin. Lebih banyak rantai terus muncul. Dulu ketika dia menggunakan gerakan ini di Eastern Wasteland, rantai api hanya selebar lengan. Tapi sekarang mereka sudah setebal pinggang seseorang. Saat nyanyian kitab nirvana memenuhi udara, rantai terus tumbuh, dan energi api juga tumbuh lebih kuat. Binatang iblis peringkat sembilan dengan ganas menyerang penjara api mengamuk. Gemuruh yang intens terdengar, tetapi mereka tidak dapat mengguncang penjara api. Huo long, peras semua kekuatanmu. Ukulan maut penjara api. Petik 2. Longchen memerintahkan huo long untuk tidak menahan diri. Yuan spiritualnya sendiri tercurah. Penjara api besar segera bergetar. Dunia sepertinya kehilangan semua suaranya, seolah-olah waktu telah membeku. Penjara api tiba-tiba menyusut, mengompresi semua binatang iblis peringkat sembilan menjadi bola tiga meter. Kemudian penjara api meledak. Tangan longchen juga meledak, berubah menjadi gumpalan daging, dan dia muntah darah. Kekuatan huo long saat ini terlalu besar, dan setelah diperkuat oleh kitab nirvana, energi nyala api telah jauh melampaui apa yang mampu ditanggung oleh seni magis. Dengan demikian, longchen menerima reaksi keras. Untungnya, semua binatang iblis peringkat sembilan telah terbunuh. Namun, huo long juga terluka parah dan tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Setelah membunuh semua binatang iblis peringkat sembilan, longchen melihat ke belakang untuk melihat bahwa Tang Wan Er dan yang lainnya telah menyerang faksi Hua Siyu, membantunya dengan binatang iblis. Longchen menarik napas dalam-dalam dan juga bergegas. Wajah Hua Siyu saat ini sepucat kertas. Dia sebelumnya menggunakan teknik terlarang untuk membunuh delapan binatang iblis peringkat sembilan. Itu menyebabkan dia menderita luka dalam yang parah, tapi dia mengatupkan giginya dan terus bertarung. Aliansi wanita surga memakan banyak korban. Binatang iblis peringkat sembilan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Tang Wan Er, Gu Yang, dan Gu Oran lapis baja masing-masing bertarung melawan satu binatang iblis peringkat sembilan sendiri-sendiri. Liki dan Song Ming Yuan mengedarkan energi bumi untuk melindungi orang-orang aliansi wanita surga untuk menghindari korban yang lebih besar. Cahaya berwarna darah menyala. Salah satu dari dua binatang iblis yang diperangi Hua Siyu terbunuh dengan tebasan dari pedang Long Chen. Terima kasih. Mata Hua Siyu sedikit merah. Jika bukan karena Dragon Blood Legion, mungkin tidak ada lagi aliansi wanita surga. Cepat bunuh mereka. Petik dua. Long Chen sudah dibebankan ke binatang iblis peringkat sembilan yang memaksa Song Ming Yuan dan Liki untuk berulang kali mundur. Keduanya telah mengaktifkan darah roh mereka dan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Tapi itu masih belum cukup. Melihat pertahanan mereka akan hancur, Long Chen buru-buru menebas pedangnya. Cahaya berwarna darah memenuhi langit dan kemudian menghilang. Murid aliansi wanita surga tidak bisa membantu tetapi tercengang. Tubuh binatang iblis peringkat sembilan yang besar itu perlahan terbelah. Melalui celah itu, mereka melihat sosok liar dan mendominasi yang menyerang binatang iblis peringkat sembilan lainnya. Long Chen menemukan bahwa meskipun kekuatan ofensif binatang iblis ini sangat hebat, mereka tidak memiliki kecerdasan. Selama seseorang mampu memblokir mereka dari depan, serangan diam-diam dari salah satu titik buta mereka berakibat fatal. Mereka bisa terbunuh dalam satu pukulan. Long Chen membunuh tiga dari mereka, sementara Hua Siyu membunuh miliknya dan pergi untuk membantu Tang Wan Er. Semua binatang iblis ditangani dengan cepat. Medan perang berubah menjadi keheningan yang mematikan. Hua Siyu melihat kealiansi wanita surga. Dalam sekejap, ribuan saudara perempuannya telah meninggal. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Saya akan membunuh orang. Anda ingin datang? Tanya Long Chen. Ayo pergi. Hua Siyu mengatupkan giginya. Kalian semua tetap di sini. Jangan bergerak, perintah Long Chen kepada Dragon Blood Legion. Berjalan berdampingan dengan Hua Siyu, dia melihat ke arah tiga faksi. Mereka juga balas menatap mereka dengan dingin. Bab 1072 banding 1072. Dengan pedang berwarna darah di pundaknya, Long Chen berjalan langsung ke Hugui San dan yang lainnya dengan Hua Siyu. Matanya sama-sama tenang. Mereka yang akrab dengan Long Chen tahu bahwa ketenangan ini mewakili bahwa niat membunuhnya telah mencapai puncak. Dia tidak perlu lagi menekannya, karena dia akan membunuh orang. Yan Mo Chen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Niat membunuh Long Chen menyebabkan ruang berputar di sekelilingnya. Itu seperti kedatangan dewa kematian. Long Chen, apa menurutmu kamu bisa dengan sombong membunuh bangsaku? Apakah anda pikir anda memiliki kualifikasi? Ejek Hugui San. Aku akan membunuh. Mereka yang menghalangiku akan mati? Jawab Long Chen dengan dingin. Langkah kakinya tidak berhenti. Auranya terus meningkat. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu mencoba membunuhku. Kata Fansong tertawa. Hugui San, Fansong, Kesei Nyan, Yan Mo Chen, Wei Changhai, Han Yun San, dan dua celestial peringkat lima lainnya semuanya berdiri di depan. Delapan ahli yang kuat menatap dengan dingin ke Long Chen dan Hua Siyu. Saya akan mulai. Hati-hati, kata Long Chen pada Hua Siyu. Tiba-tiba, cincin surgawi empat warna muncul di belakangnya, dan empat bintang muncul di matanya. Armor pertempuran naga hijau. Sisik menutupi tubuh Long Chen, dan auranya meletus seperti gunung berapi, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh dan angin astral mengamuk. Sebuah gambar pedang berwarna darah merobek langit dan menebas kedelapan dari mereka. Hugui San dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira dengan keunggulan absolut mereka, Long Chen dan Hua Siyu tidak akan berani melawan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan mereka pikir mereka berdua hanya tampil dalam pertunjukan. Tapi serangan dari Long Chen ini tidak memiliki belas kasihan, tidak ada kelonggaran. Niat membunuh dalam serangan ini bisa menyebabkan hantu menangis dan dewa menangis. Dia benar-benar berusaha membunuh mereka. Bunga laut mengubur langit. Di saat yang sama dengan Long Chen, Hua Siyu juga menyerang. Lautan kelopak bunga yang tak berujung memadat menjadi cincin besar. Cincin itu mulai berputar cepat, bertindak sebagai pisau bundar besar yang merobek kehampaan menuju mereka. Tubuh Hugui San tiba-tiba tumbuh, dan rambut hitam menutupi tubuhnya. Giginya menjadi tajam, dan dia langsung berubah menjadi kera iblis besar. Tidak ada yang mengira bahwa Hugui San adalah seorang pembudidaya binatang karena dia tidak pernah mengungkapkan seni penggabungan binatang ini sebelumnya. Dia sekarang adalah kera iblis 6 meter, dan dia mengepalkan tinju ke depan. Di saat yang sama, Fan Song menyerang. Blutkinya meletus, dan meninju dengan Hugui San, mereka memblokir serangan Hua Siyu dan Long Chen. Menurut mereka, jika terlalu banyak dari mereka yang bertengkar akan membuat mereka terlihat lebih lemah. Yang mereka inginkan adalah memaksa mereka berdua kembali dengan cara yang paling adil. Ledakan, empat serangan itu bertabrakan. Apa, angin astral meletus? Tapi bukan itu yang menyebabkan teriakan kaget. Teriakan kaget datang dari seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa seseorang yang membawa pedang muncul tepat di sampingnya. Orang yang berteriak adalah Han Yun San. Dia dengan arogan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat bagaimana Long Chen dipermalukan. Dia tidak mengira Long Chen akan melewati Hugui San tanpa ada yang memperhatikannya. Ice Frost Shield. Perisai esnya baru saja mulai muncul ketika pedang Long Chen mencapai tubuhnya. Dia terhempas menjadi kabut berdarah. Ketika angin astral akhirnya memudar, semua orang berhasil melihat kilatan berwarna darah saat Han Yun San terbunuh. Melihat itu, rasanya dunia menjadi hening. Han Yun San, jenius surgawi satu generasi, peringkat lima celestial yang telah membangkitkan kemampuan untuk bergabung dengan surga dan bumi, seseorang dengan kekuatan pertempuran yang melimpah, terbunuh dalam satu pukulan oleh Long Chen. Selanjutnya, kekuatan dalam pedang Long Chen juga telah menghancurkan jiwa Han Yun San. Tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali untuknya. Mengadili kematian, Hugui San meraung marah dan mengepalkan tinju ke arah Long Chen. Pada saat yang sama, bila api kesinyan menebas. Tapi Long Chen mengabaikan serangan mereka. Begitu dia membunuh Han Yun San, dia menebaskan pedangnya dengan sudut yang rumit ke arah Wei Changhai yang terkejut. Wei Changhai merasa ngeri. Perasaan kematian langsung memenuhi hatinya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memblokir. Water Ki muncul di sekitarnya, dan dia dengan cepat mundur. Bang! Tepat pada saat ini, serangan kesinyan dan Hugui San tiba. Tapi mereka tidak mencapai Long Chen. Mereka diblokir oleh pelindung kelopak dari Hua Siyu. Tidak, teriakan menyedihkan terdengar. Di kejauhan, Wei Changhai terjerat oleh naga petir dan tidak bisa bergerak. Pedang berwarna darah menusuk melalui punggung dan dadanya. Mati, kekuatan mengamuk meledak dari blood drinker, dan tubuh Wei Changhai hancur berkeping-keping. Peringkat lima celestial lainnya terbunuh. Long Chen menyingkirkan Lei Long dan menghilang. Seperti hantu, dia bergegas kembali ke Hugui San dan yang lainnya. Orang gila sialan ini, Hugui San sangat marah. Dia yakin Long Chen adalah orang gila. Dia benar-benar berani membunuh orang, dan bukan sembarang orang. Dia membunuh jenius surgawi teratas yang dibesarkan oleh Suantian Dao Sekte. Dia telah menandatangani hukuman matinya sendiri. Long Chen, itu sudah cukup. Teriak Hua Siyu. Pada awalnya, ketika dia mengatakan dia akan membunuh orang dengan Long Chen, dia baru saja melampiaskannya. Dia tidak benar-benar berpikir untuk membunuh siapapun. Tapi sekarang setelah dua orang terbunuh, tidak ada tanda-tanda Long Chen akan berhenti. Sekarang dia agak panik. Jika Anda takut, Anda bisa pergi. Anda mungkin baik-baik saja dengan saudara perempuan Anda sekarat untuk apa-apa, tetapi saudara laki-laki saya tidak bisa mati tanpa alasan. Petik 2. Long Chen mengabaikan Hua Siyu. Karena membantu aliansi wanita surga, tujuh prajurit tanda naga telah mati. Long Chen tidak menyesal bahwa Dragon Blood Legion telah pergi untuk membantu aliansi wanita surga, dia juga tidak menyalahkan mereka. Setiap anggota Dragon Blood Legion adalah pria berdarah panas, dan mereka pasti tidak akan hanya menonton saat wanita lemah dibantai di depan mereka. Jika ya, mereka tidak akan cocok untuk menjadi prajurit dari Dragon Blood Legion. Tapi kematian mereka terjadi karena seorang idiot tertentu. Orang bodoh itu harus membayar harganya. Diprovokasi oleh kata-kata Long Chen, Hua Siyu mengatupkan giginya. Melihat bahwa Long Chen telah menyerang, kelopak bunganya mengembun menjadi tombak yang menusuk ke arah Hu Guisan. Ledakan. Hu Guisan memblokir serangan Hua Siyu dengan sebuah pukulan. Tapi kelopak bunga Hua Siyu mengandung rune yang memiliki semacam energi aneh. Dia dipukul mundur. Hua Siyu, kamu juga sudah gila. Apakah kamu ingin mati bersamanya? Raung Hu Guisan. Tapi Hua Siyu mengabaikannya. Kemerahan yang tidak sehat muncul di wajah cantiknya, dan dua rune tiba-tiba menyala di matanya. Kelopak bunga tiba-tiba tampak hidup. Mereka membentuk naga besar yang menyerang Hu Guisan. Terlepas dari kondisinya, Hua Siyu telah memutuskan untuk menggunakan teknik terlarangnya sekali lagi. Ledakan. Hua Siyu dipaksa mundur sekali lagi dan batuk darah. Naga kelopak Hua Siyu yang menakutkan sangat kuat. Dia ngeri, tidak mengharapkan Hua Siyu menjadi begitu kuat. Dia jelas kelelahan tetapi masih bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Melihat bahwa Hu Guisan tidak dapat memblokir serangan berikutnya, Fan Song tiba-tiba menggantikannya untuk memblokirnya. Tetapi meskipun dia berhasil memblokirnya dengan pukulan, darah menetes di tangannya dan dia juga dipukul mundur. Dengan bantuan Fan Song, Hu Guisan mendapatkan ruang bernapas. Bekerja sama, mereka berhasil memblokir Hua Siyu. Mereka tidak bisa lagi mengganggu yang lain. Pada saat ini, Long Chen bertarung sengit melawan Ke Sinyan, Yan Mo Chen, dan dua celestial peringkat lima. Raksasa bumi Yan Mo Chen dihancurkan dalam sekejap oleh Long Chen, dan dia tidak bisa lagi memanggilnya untuk sesaat. Dia hanya bisa mengandalkan melarikan diri melalui tanah untuk menghindarinya. Long Chen memaksa kembali pedang api Ke Sinyan dan tiba-tiba menggunakan bahunya untuk menerima pedang celestial peringkat lima. Pedang itu menusuk bahunya, tapi saat murid itu terkejut dengan ini, pedang Long Chen menebas kepalanya. Ini menggunakan luka untuk ditukar dengan kehidupan. Long Chen terbiasa melakukan ini. Meskipun mereka peringkat lima celestial, dan meskipun dia telah melukai dirinya sendiri dengan menggunakan penjara api mengamuk dengan kekuatan penuh, hanya dengan pengalaman bertempurnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jenius surgawi lainnya terbunuh, hanya menyisakan Ke Sinyan, Yan Mo Chen, dan peringkat lima celestial lainnya. Sekarang mereka semua terintimidasi. Saat mereka ragu apakah akan terus bertarung atau lari, Long Chen memanfaatkan keraguan itu untuk mengangkat Glut Drinker ke langit. Dia mengaktifkan 27 rune surgawi di titik akupunturnya. Dibandingkan dengan bentuk pertama dan kedua dari Split the Heavens, menggunakan bentuk ketiga membutuhkan waktu Kes yang singkat pada level kekuatannya saat ini. Meskipun tidak selama Raging Flame Prison, waktu sesingkat itu bisa berakibat fatal dalam pertempuran melawan para ahli. Pembukaan seperti itu hanya akan membawa kematian lebih cepat. Pertarungan semacam itu di mana orang-orang secara instan melepaskan gerakan terkuat mereka di awal adalah benar-benar omong kosong. Mereka hanya digunakan untuk membuat orang lain terpesona. Dalam pertarungan nyata, gerakan besar seringkali sulit untuk dilepaskan dan membutuhkan persiapan yang matang. Biasanya, Anda harus membuat jarak, atau menggunakan semacam gerakan kejam untuk memaksa lawan Anda mundur. Ada juga opsi lain. Itu adalah untuk memanfaatkan saat lawan Anda dipenuhi dengan keraguan dan keraguan-keraguan untuk melepaskan gerakan pamungkas Anda. Bas! Sebuah gambar pedang besar membumbung ke awan. Energi yang dirasa seperti itu bisa memusnahkan langit dan bumi yang terkondensasi di udara. Gambar pedang benar-benar lurus. Kekuatannya menyebabkan sungai bintang bergetar. Pada saat itu, Kesinyan, Yan Mochen, dan peringkat lima celestial lainnya berubah sepucat kertas. Mereka dikunci oleh aura yang menakutkan. Pada saat itu, rasanya seperti mereka menghadapi dewa kematian tanpa ampun yang sabitnya perlahan mendekati mereka. Gambar pedang besar itu jatuh. Sepertinya memenuhi setiap sudut dunia. Apakah Anda melarikan diri ke surga atau neraka? Anda tidak akan bisa menghindarinya. Flame Sail the Heavens. Perlindungan bumi yang luar biasa. Dark Underworld Shield. Mereka bertiga mengaktifkan darah roh mereka, menggunakan gerakan penghancur diri untuk melepaskan gerakan pertahanan terbesar mereka. Pertahanan mereka baru saja terbentuk sebelum gambar pedang mencapai mereka. Bab 1073. Gambar pedang besar berisi niat membunuh yang tak terbatas. Itu merobek udara, menyebabkan kekosongan bergemuruh. Ledakan. Itu menebas tiga pertahanan mereka. Tindakan defensif yang mereka gunakan metode penghancuran diri untuk memanggil langsung meledak. Bumi berguncang dengan kuat, dan gelombang ki yang menakutkan meletus ke segala arah. Tanah itu dikupas dari lapisan batu. Bahkan Hua Siyu, Hu Gui San, dan Fansong yang jauh terlempar kembali oleh gelombang ki. Hua Siyu batuk darah dan terbang puluhan mil jauhnya. Dia sudah menggunakan teknik terlarang melawan binatang iblis. Kemudian dia menggunakannya sekali lagi untuk menghentikan Hu Gui San dan Fansong. Begitu dia terkena gelombang ki itu, auranya turun drastis. Tepat saat dia akan menabrak tanah, Zhao Ziyan terbang dan menangkapnya. Gelombang ki mengamuk di seluruh medan perang. Ketika debu akhirnya mengendap, orang-orang melihat lubang besar di depan Longchen. Ada dua orang tergeletak di dalam lubang, terengah-engah. Keduanya adalah Ke Xinyan dan Yan Mochen. Keduanya terbaring di dalam lubang, terus-menerus batuk darah, semua tulang mereka patah. Kepala Ke Xinyan bahkan telah menyerah, membuat kondisinya saat ini tampak menakutkan. Adapun peringkat lima celestial lainnya, dia sudah menghilang. Dia telah hancur berkeping-keping oleh serangan itu. Longchen menikam pedangnya ke tanah dan terengah-engah. Itu adalah serangan pedang terkuatnya saat ini. Tapi itu juga melelahkan untuk digunakan. Untuk mengaktifkan 27 rune surgawi langsung menghabiskan sebagian besar yuan spiritualnya. Tetapi hal yang lebih buruk adalah bahwa itu telah memprovokasi cedera sebelumnya karena melanggar batas penjara api mengamuk. Baik dia dan Huo Long menderita reaksi keras dari kekuatan itu. Saat ini, pepohonan di ruang primal chaos tidak lagi memiliki cukup energi kehidupan untuk membantunya terlalu banyak. Paling banter, mereka hanya mampu menekan beberapa lukanya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan lukanya secara instan lebih lama lagi. Setelah menggunakan begitu banyak yuan spiritual, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan luka-luka itu. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Di permukaan, sepertinya dia terengah-engah. Namun kenyataannya, retakan telah muncul di tubuhnya. Itu adalah luka yang sangat serius. Tapi Long Chen mengangkat pedangnya dan perlahan berjalan menuju mereka berdua. Keduanya dipenuhi teror. Mereka bisa dengan jelas merasakan sensasi kematian yang menghampiri mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu mereka membuka mulut, mereka batuk darah. Saat Long Chen mendekat, panah api melesat ke arahnya. Serangan ini datang entah dari mana, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, itu mencapai dadanya. Kesinyan terus batuk darah, tetapi dia memiliki senyum sinis. Itu adalah kartu True Earth Flame miliknya. Pada jarak sedekat itu, tidak ada cara bagi Long Chen untuk menghindar. Serangan mendadak ini menyebabkan teriakan kaget dari semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Kesinyan, yang telah berada di napas terakhirnya, masih akan menahan gerakan yang begitu kuat. Long Chen tersenyum mengejek. Dia adalah leluhur sebenarnya dari bermain api. Apakah mungkin baginya untuk melupakan tentang api bumi yang kuat di tubuh Kesinyan? Panah api adalah api bumi Kesinyan yang telah berubah menjadi anak panah. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan seorang raja akan terbunuh jika dipukul. Tepat saat panah ini hendak menembus tubuh Long Chen, naga petir muncul dan menggigit panah itu. Kemudian naga petir dan panah api menghilang bersamaan. Kesinyan menjadi pucat. Saat itu juga, dia kehilangan koneksi ke Earth Flame miliknya. Itu secara alami karena api bumi ditekan di dalam ruang kekacauan utama. Di dalam ruang primal chaos, ia tampaknya menderita semacam tekanan dan tidak berani melawan. Huo Long seperti Magical Beast yang telah kelaparan selama ribuan tahun, dan segera menerkam. Api bumi membiarkan dirinya sendiri untuk dimakan. Pedang Long Chen menusup dada Kesinyan. Kekuatan di balik pedangnya menyebabkan tubuh Kesinyan meledak. Begitu tubuhnya meledak, jiwa tembus pandang terbang keluar. Sebagai pembudidaya api, Kesinyan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Tubuh spiritualnya baru saja muncul dan mulai melarikan diri ketika panah petir terbang ke arahnya. Tidak, jiwa Kesinyan menjerit sengsara dan tidak mau. Tapi teriakan itu tidak dapat mengubah nasibnya untuk dimusnahkan sepenuhnya. Panah petir menghantam jiwa Kesinyan, menyebabkannya menghilang. Long Chen kemudian menusup pedangnya ke dada Yan Mo Chen. Dia mengangkatnya ke udara. Tulang Yan Mo Chen semuanya patah, dan dia seperti segumpal daging. Saya mengatakan bahwa apakah anda naik ke surga atau melarikan diri ke neraka, saya masih akan membunuh anda. Sekarang anda harus mempercayainya. Suara Long Chen sedingin es saat dia menatap Yan Mo Chen. Semua orang di medan perang menatap Long Chen dengan kaget. Mereka bahkan tidak bisa merasakan detak jantung mereka. Han Yun San telah meninggal. Wei Changhai telah meninggal. Kesinyan telah meninggal. Kedua Celestial Peringkat 5 itu juga telah mati. Mereka semua adalah puncak jenius surgawi, tetapi mereka telah dibunuh satu per satu seperti ini. Bahkan Hu Gui San dan Fan Song pun sepucat kertas. Mereka juga salah menilai Long Chen. Long Chen jauh lebih gila dari yang mereka kira. Melihat Yan Mo Chen tergantung tak berdaya dengan pedang Long Chen melaluinya, semua orang terdiam. Hu Gui San dan Fan Song keduanya terlalu jauh untuk melakukan apapun. Mereka hanya menonton. Hua Xiu berhasil berdiri dengan dukungan Zhao Xian. Dia menatap sosok yang jauh itu. Liar, mendominasi, iblis yang tidak bisa ditahan. Rasanya seperti di dalam surga dan bumi, di ala satu-satunya hal yang ada. Long Chen, lanjutkan dan bunuh aku. Bagaimanapun, kamu juga akan mati. Hahaha, batuk, Yan Mo Chen sudah tahu bahwa kematiannya tidak diragukan lagi hari ini. Dia tersenyum sinis pada Long Chen. Sayangnya, anda tidak akan pernah melihat hari itu. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang, kata Long Chen dengan dingin. Berhenti. Tepat pada saat ini, lima sosok bergegas. Kelima orang itu mengenakan jubah generasi senior. Yang memimpin mereka adalah seorang pria yang tampan dan dingin. Long Chen yang berani. Anda berani membunuh orang dari sekte yang sama. Kejahatanmu telah membuatmu dihukum mati. Jadi cepatlah dan bebaskan dia. Dia berteriak. Melihat pria itu, Hu Gui San dan Fan Song tersenyum. Bahkan Yan Mo Chen, yang telah menerima kematiannya, matanya cerah. Hehe, Long Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Kakak magang senior siang yang ada di sini. Begitu kau membunuhku, dia akan menghancurkanmu seperti semut. Tidak diketahui apakah itu karena kegembiraannya atau bukan. Tetapi Yan Mo Chen tiba-tiba mengalami lonjakan kehidupan. Hukuman mati. Bebaskan dia. Sekelompok idiot sombong lainnya yang meremehkan orang lain. Anda pasti terkait dengan balai penegakan hukum. Betapa menggelikan, jika saya sudah mendapatkan hukuman mati, mengapa saya membebaskannya? Apakah satu-satunya hal yang ada di kepalamu adalah omong kosong? Ejek Long Chen. Yuan spiritual dituangkan ke dalam pedangnya. Selama dia menginginkannya, dia bisa membunuh Yan Mo Chen, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pria dingin itu menyipitkan matanya, dan sedikit niat membunuh muncul di dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani berbicara dengannya seperti ini, dan itu hanya murid ekspansi laut. Pada kenyataannya, dia adalah salah satu jenius surgawi teratas dari generasi sebelumnya. Dia berada di puncak Foundation Forging dan peringkat 6 Celestial. Bahkan sesepuh biasa tidak akan berani menyinggung perasaannya. Pengurangan Long Chen sepenuhnya benar. Dia terkait erat dengan balai penegakan hukum. Dia sudah bergabung dengan pihak mereka. Di Sekte Suantian Dao, murid dapat dengan bebas bergabung dengan Departemen manapun yang mereka inginkan begitu mereka mencapai penempaan yayasan. Ini bisa disamakan dengan aplikasi. Begitu mereka maju kerana inti giyok, dengan kata lain, setingkat raja, mereka akan menjadi sesepuh dari Departemen itu. Bagi mereka yang telah bergabung dengan suatu Departemen, kejayaan mereka adalah Departemen itu, dan Departemen itu akan sangat mendukung mereka. Itu juga karena ini bahwa balai penegakan hukum masih menghabiskan banyak poin di Kesinyan meskipun dia kehilangan api bumi berulang kali. Meskipun Kesinyan, Hu Gui San, dan Fan Song belum mencapai Foundation Forging dan belum bisa bergabung secara resmi dengan mereka, itu tidak menghentikan mereka untuk menerima perlindungan balai penegakan hukum. Kekuatan balai penegakan hukum adalah apa yang mereka inginkan. Jadi Yan Mo Chen, Fan Song, dan Hu Gui San semua tahu siapa pria dingin ini, dan mereka juga merasa jauh lebih aman saat melihatnya tiba. Saya tidak percaya Anda berani membunuhnya. Begitu kau membunuhnya, aku akan membunuhmu, kata pria sedingin es itu. Begitu dia berbicara, dunia menjadi sunyi. Semacam energi tak berbentuk terkunci di Long Chen. Ini adalah kunci spasial yang bisa digunakan begitu seseorang mencapai Foundation Forging. Melalui kekuatan besar, dia telah memampatkan ruang, menyebabkan Long Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar. Seseorang dengan basis kultivasi yang lemah bahkan tidak dapat bergerak dalam situasi seperti itu. Mereka tidak akan berbeda dengan semut yang hidupnya berada di tangan ahli yayasan tempah. Ini adalah perbedaan antara ranah ekspansi laut dan ranah Foundation Forging. Di bawah kunci spasial semacam ini, setiap gerakan Long Chen dirasakan oleh pria dingin itu. Begitu Long Chen menggunakan kekuatannya untuk membunuh Yan Mo Chen, itu akan terasa, dan pria dingin itu akan meluncurkan serangan habis-habisan. Lepaskan dia, dan kamu mungkin bisa hidup, serunya. Suaranya penuh percaya diri dan martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurutmu siapa yang akan memerintahku? Saya, Long Chen, tidak pernah tunduk pada ancaman. Petik 2 Long Chen tiba-tiba tersenyum dingin. Panah petir keluar dari tubuhnya dan menyerang Yan Mo Chen. Panah petir menembus kepala Yan Mo Chen. Mata Yan Mo Chen membelalak. Di dalam mata yang terbelalak itu, satu-satunya hal yang ada adalah kengganan. Bab 1074 banding 1074 Yan Mo Chen terbunuh tepat di depan murid senior yang dingin itu. Ketegangan di udara mencapai puncaknya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Murid senior melambaikan tangan, dan ribuan pedang rahasia muncul di sekitarnya, menembak ke arah Long Chen. Split the Heavens 3 Long Chen diam-diam telah mengedarkan yuan spiritualnya bahkan sebelum membunuh Yan Mo Chen. Dia telah mengaktifkan semua 27 rune surgawi. Namun, dia memiliki kurang dari sepertiga dari yuan spiritualnya, menyebabkan kekuatan serangannya turun tajam. Ledakan Gambar pedang Long Chen meledak saat bersentuhan dengan pedang murid senior, dan dia terlempar ke belakang, muntah darah. Banyak retakan samar muncul di tubuhnya. Lumayan, kamu bisa menerima salah satu seranganku. Tapi kamu masih akan mati. Petik 2 Murid senior memanggil gambar pedang besar. Itu dibagi menjadi dua, dan kemudian dua dibagi menjadi empat. Ketajamannya menyebabkan kekosongan mudah ditembus olehnya. Mereka menembak ke arah Long Chen. Ini adalah salah satu serangannya yang benar-benar kuat, dan tidak ada cara bagi Long Chen untuk menahannya, terutama dalam keadaannya yang terluka parah. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Sebuah pil obat tiba-tiba muncul di tangannya, pil ledakan surgawi naga harimau. Itu adalah pil kelas atas yang dia peroleh di jalan abadi. Tepat saat dia akan menelannya, teriakan dingin terdengar. Gao Xianyang, kamu tumbuh semakin tidak tahu malu. Apakah Anda tidak merasa malu untuk menindas pendatang baru? Petik 2. Pedang Ki menebas, menghancurkan empat gambar pedang Gao Xianyang. Su Mo muncul di depan Long Chen. Pada saat yang sama, sebuah tangan lembut menekan punggung Long Chen. Energi kehidupan yang besar mengalir ke tubuhnya. Di depan energi kehidupan yang praktis tidak ada habisnya ini, lukanya mulai sembuh perlahan. Terima kasih banyak, saudari magang senior King Suan. Long Chen bahkan tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui bahwa Mu King Suan telah tiba. Sai, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Diam saja dan gunakan energi saya untuk menyembuhkan, kata Mu King Suan. Pada saat ini, legion darah naga dan aliansi wanita surga berdiri di sisinya. Para murid The Flame Gate, Hegemon Hall, dan Divine Beast Mansion semuanya berdiri di dekat Hu Gui San dan Fan Song. Kedua belah pihak sangat menentang. Wang Zen melihat pemandangan ini sejenak, dan tanpa sepatah kata pun, dia berdiri di dekat Long Chen. Sumo, apakah jenderal yang kalah sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara? Tanya Gao Xian yang dingin. Sumo menggelengkan kepalanya. Kaulah yang paling jelas apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak. Sekarang masalah telah mencapai titik ini, lebih banyak kata tidak memiliki arti. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Elder Hall saya atau Balai Penegakan Hukum Anda. Petik 2. Setelah Sumo selesai berbicara, lencana semua orang menyala. Setelah beberapa saat kegelapan, penglihatan mereka cerah saat mereka muncul kembali di alun-alun sekte dalam sekte Suantian Dao. Saat ini, ada puluhan ribu murid yang sudah menunggu. Mereka semua adalah murid dari generasi sebelumnya, ahli penempaan yayasan. Tubuh mereka berlumuran darah, dan pakaian mereka sobek. Mereka jelas juga telah melalui pertempuran sengit. Tidak hanya ada puluhan ribu murid yayasan tempa, tetapi ada juga lebih dari seribu sesepuh, serta berbagai ahli di tingkat Master Balai. Yang paling mengejutkan dari semuanya, bahkan Suan Master sendiri telah tiba. Tekanan berat tergantung di udara. Tidak ada yang berani bersuara. Dengan bantuan Mu King Suan, luka Long Chen telah ditekan. Tapi mereka hanya ditekan, mereka tidak disembuhkan. Itu membuat Mu King Suan patah semangat. Energi kayunya seperti obat suci. Dengan basis kultivasinya, luka apapun harus segera disembuhkan. Tapi energi kayunya benar-benar kehilangan pengaruh pada Long Chen. Terakhir kali, dia bisa menyembuhkannya, tapi kali ini, dia hanya berhasil menekan lukanya, memastikan itu tidak akan bertambah buruk. Long Chen, apakah kamu tahu dosa-dosamu? Teriak Suan Master dengan dingin. Semua hati Hall Masters dan sesepuh bergetar. Dalam ingatan mereka, Suan Master selalu acuh tak acuh dan santai. Dia sepertinya tidak pernah terlalu peduli tidak peduli apa yang terjadi. Tapi masalah ini sebenarnya telah menimbulkan kemarahan yang menggelegar darinya. Bukan saya, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia punya nyali. Suan Master dengan dingin melihat ke arah Long Chen sebelum melanjutkan berteriak, kamu berulang kali membunuh anggota dari sekte yang sama denganmu, tetapi kamu tidak tahu dosa-dosamu. Tidak ada cara untuk memaafkanmu sekarang. Petik 2. Apakah ada yang salah dengan membunuh orang dari sekte yang sama? Tanya Long Chen dengan ekspresi tidak mengerti. Pertanyaan bodoh sekali. Apakah kamu mencoba untuk bermain bodoh? Membunuh orang dari sekte yang sama dihukum dengan membuat semua tulang seseorang patah, otot ditarik keluar, dan jiwa diekstraksi. Long Chen, Mari kita lihat bagaimana Anda mencoba melarikan diri dari hukuman Anda sekarang. Master Balai Penegakan Hukum Tersenyum Sinis. Persetan dengan ibumu, Dasar Tua. Apakah menurut Anda masalah ini ada hubungannya dengan Anda? Kualifikasi apa yang harus Anda selipkan di sini? Mengutuk Long Chen. Kamu. Luofan, Tutup mulutmu. Apakah Anda bahkan menempatkan saya di mata Anda? Apakah Anda pikir Anda dapat mengontrol segala sesuatu di dalam Suantian Daosek? Teriak Suan Master. Begitu dia berbicara, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam memenuhi langit, berkedip dengan kilat. Tekanan menakutkan turun. Master Suan sangat marah. Bahkan Tao Surgawi menjadi marah padanya. Hati Hall Masters bergetar. Hanya emosinya yang telah mempengaruhi Tao Surgawi. Saat itu juga, semua orang merasa dirinya seperti semut. Melihat ke arah amukan surga, bahkan mereka yang berada di level Master Hall menggigil, jiwa mereka bergetar. Sepertinya Master Suan bisa memusnahkan mereka hanya dengan pikiran. Master balai penegakan hukum bergetar, tetesan besar keringat menetes di dahinya. Wajahnya pucat. Murid tidak berani. Dia segera berlutut di tanah dengan hormat. Jika kamu tidak berani, diamlah, teriak Suan Master. Kemudian ke Longchen, dia dengan dingin bertanya, Longchen, apa yang baru saja kamu katakan? Semua murid di samping Longchen, apakah mereka dari Dragon Blood Legion, Heaven Family Alliance, atau vaksi lainnya, berlutut di tanah. Bahkan Sumo, Mu King Suan, dan Gao Xian yang berlutut. Di depan amukan langit, setiap orang harus tunduk. Tekanan semacam itu datang dari kedalaman jiwa. Hanya dengan berlutut mereka dapat mengungkapkan penghormatan mereka kepada Tao Surgawi. Tapi Longchen masih berdiri. Tekanan Tao Surgawi yang ganas itu adalah sesuatu yang bisa dia rasakan, tetapi dia tidak takut terhadapnya. Setelah begitu banyak kesengsaraan Surgawi, dia telah melawan Tao Surgawi berkali-kali, dan dia tidak pernah menyerah. Dia praktis bisa mengabaikan tekanan semacam ini. Melihat Longchen bisa tetap berdiri, para Master Hall semua terkejut. Tidak ada pembudidaya yang mungkin tidak menghormati Tao Surgawi. Longchen pasti monster. Seperti yang diharapkan, dia seorang divergen. Ekspresi Suan Master tidak berubah. Dia terus menatap Longchen dengan dingin. Saya berkata, apakah ada yang salah dengan membunuh orang dari sekte yang sama? Longchen juga melihat kembali ke Suan Master. Sebenarnya, dia tidak takut. Aura Master Suan mungkin bisa mengelabui orang lain, tapi itu tidak bisa mengelabui persepsi spiritualnya yang berasal dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Intuisinya memberitahunya bahwa Suan Master tidak benar-benar marah. Sebaliknya, dia hanya sengaja bertindak seperti itu. Hanya saja tidak ada orang lain yang bisa mengatakan itu. Luofan, mengapa Anda tidak memberitahu dia apakah ada yang salah dengan itu atau tidak? kata Suan Master. Luofan buru-buru berkata, ya, menurut bagian 1359 Sekte Suan Tian Dao, paragraf ke-6. Apakah kamu bodoh atau tuli? Suan Master meminta Anda untuk memberitahu saya apakah ada yang salah atau tidak. Katakan saja ya atau tidak, potong Longchen. Ekspresi Master Suan sedingin es. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Longchen tahu apa artinya merasa takut. Baik, ya, kata-kata Luofan diludahi dari celah antara giginya, membuatnya terdengar sangat tidak menyenangkan. Ada, bagus, lalu aku lega. Longchen mengangguk. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Suan Master. Yan Mochen menerima instruksi seseorang untuk dengan sengaja menarik binatang iblis peringkat 9 ke Legion Dragon Blood saya, dan bahkan aliansi wanita surga terlibat. Ribuan saudara laki-laki dan perempuan saya terbunuh. Karena ada masalah dengan membunuh orang dari Sekte yang sama, maka Yan Mochen telah melakukan dosa yang sangat besar. Membunuhnya berarti membersihkan Sekte dan melindungi Sekte dari bahaya. Jadi Grand Suan Master, saya tidak tahu apa dosa saya, kata Longchen. Omong kosong, kamu tidak hanya membunuh Yan Mochen. Bagaimana dengan para jenius surgawi yang tidak bersalah itu? Tanya Luofan. Polos. Sebagai master dari balai penegakan hukum, bisakah Anda menumbuhkan otak? Saya sedang membersihkan Sekte, tetapi mereka melindungi seorang pembunuh. Bagaimana mereka tidak bersalah? Ejek Longchen. Jadi hal seperti itu terjadi. Siapa yang menyuruh Yan Mochen melakukan ini? Tatapan Suan Master menyapu para murid. Hu Guisan dan Fan Song keduanya gemetar. Bahkan berlutut di tanah, mereka tidak berani melihat Suan Master. Mereka merasa segala sesuatu tentang mereka diungkapkan. Melaporkan, ke Suan Master, tidak ada yang memberitahunya apa-apa. Yan Mochen bertindak karena permusuhan pribadinya dengan Longchen. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, kata Hu Guisan. Tindakan Yan Mochen terlalu jelas, dan tidak mungkin orang salah memahami niatnya. Sekarang setelah dia mati, tindakan paling cerdas adalah menempatkan semua kesalahan padanya. Awalnya, Hu Guisan tidak mengira masalah ini akan menjadi begitu besar. Balai penegakan hukum hanya mengatakan bahwa selama dia punya kesempatan, dia harus membunuh Longchen. Tapi sekarang masalah ini telah meledak sampai-sampai balai penegakan hukum tidak bisa menanganinya lagi. Hu Guisan takut sekarang. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berharap Longchen dieksekusi. Yang bisa dia harapkan hanyalah dia tidak akan terlibat. Bagaimanapun, enam jenius surgawi teratas telah terbunuh. Jika dia ceroboh, bahkan nyawanya mungkin akan dibayar sebagai harga. Tetapi dengan mengatakan ini, dia bersaksi untuk Longchen bahwa Yan Mochen dengan sengaja telah merugikan sekte sendiri, mengurangi dosa Longchen. Namun, tidak ada jalan lain lagi. Melindungi hidupnya sendiri lebih penting. Ekspresi Luofan agak jelek, tetapi dia juga tidak punya cara untuk menangani ini. Jika ada investigasi, itu akan merepotkan. Itu benar-benar yang terbaik untuk menyalahkan semua hantu yang sudah mati. Tapi membuat Longchen terbunuh karena masalah ini sekarang menjadi tidak mungkin. Kalau begitu mari kita kesampingkan masalah itu untuk saat ini. Izinkan saya bertanya, bagaimana bisa binatang iblis peringkat sembilan itu muncul di medan perang para murid baru, dan lebih dari tujuh puluh sekaligus. Tatapan Suan Master langsung menjadi tajam seperti bilah. Bab 1075 Ketika guru Suan mengatakan ini, ekspresi beberapa orang berubah, terutama salah satu murid di samping Gao Sianyang. Wajahnya pucat seperti kertas, dan dia mulai gemetar. Sebenarnya dia adalah salah satu pembelas saluran yang mengarah ke tempat yang telah dijaga Longchen dan murid-murid baru lainnya. Dia telah memimpin beberapa ahli penempaan yayasan yang kuat melawan binatang iblis peringkat ke sembilan. Mereka perlahan-lahan melepaskan binatang iblis di bawah peringkat ke sembilan melalui saluran. Dengan cara itu orang akan melawan binatang iblis yang paling cocok untuk level mereka, dan itu adalah cara paling efektif untuk membunuh mereka semua. Tetapi karena mereka telah membunuh binatang iblis peringkat sembilan, mereka secara bertahap lupa untuk menjaga saluran untuk murid baru. Mereka telah difokuskan untuk membunuh binatang iblis peringkat sembilan. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan untuk menjadi kaya. Kemudian, terlalu banyak binatang iblis peringkat sembilan telah muncul, dan mereka telah dipaksa kembali. Tetapi ketika salah satu dari mereka tiba-tiba melihat gelombang binatang iblis peringkat sembilan mengisi saluran samping menuju murid baru, jiwanya hampir melarikan diri ketakutan. Dia buru-buru memberitahu Gao Xianyang, menanyakan apa yang harus dia lakukan. Kesalahan besar seperti itu bisa dihukum mati. Gao Xianyang segera memanggil beberapa ahli untuk membantunya membunuh binatang iblis di sana. Dia segera berangkat, memimpin sekelompok orang untuk mengejar orang-orang yang telah lewat. Akibatnya, dia sampai di sana tepat pada waktunya untuk melihat Long Chen membunuh Yan Mo Chen. Sekarang dia ditanya tentang ini, murid itu menjadi pucat. Itu adalah kelalaian murid. Luofan, ini adalah salah satu murid dari Balai Penegakan Hukum Anda. Anda harus tahu bagaimana menanganinya, kata Xuan Master dengan dingin. Murid mengerti, ini hukuman mati. Namun, Luofan ingin memohon keringanan hukuman bagi murid itu. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 6 Celestial. Tidak ada alasan. Dia mengabaikan nyawa orang lain untuk mendapatkan poin. Saya ingin melihat hasilnya dalam tiga hari. Kirim dia ke Departemen Pengawasan, Perintah Master Xuan. Iya, petik 2. Master Balai Penegakan Hukum hanya bisa setuju. Murid itu dibawa pergi oleh dua orang lainnya. Jelas, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Hukuman ini memang agak berat. Bagaimanapun, itu adalah peringkat 6 Foundation for Ging Celestial. Namun, kesalahannya hampir menyebabkan semua murid baru terbunuh. Itu pasti tidak bisa dimaafkan. Luofan, itu adalah murid Balai Penegakan Hukum Anda. Anda berbagi kehormatan dan aib. Sebagai tuan, Anda juga harus disalahkan. Mulai hari ini, Anda diturunkan setengah pangkat menjadi Wakil Kepala Gedung. Keputusan Balai Penegakan Hukum harus diputuskan bersama oleh tiga Master Wakil Balai. Petik 2 Kata-kata Master Suan mengejutkan semua Master Hall. Suan Master akhirnya memberikan pukulan ke Balai Penegakan Hukum. Jelas, Suan Master menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk menghukum mereka. Namun, hukuman ini agak berat. Perintahnya sekarang harus didiskusikan dan disetujui oleh orang lain. Meskipun dua Wakil Ketua Balai lainnya pasti tidak akan setuju dengan keputusan Luofan, dan itu akan tetap menjadi keputusannya yang berkuasa, itu adalah pukulan besar baginya untuk diturunkan di depan umum. Selamat atas posisi barumu, Wakil Ketua Ola, kata Long Chen pada kesempatan pertama. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi musuh Bebu Yutan, dan tidak ada alasan baginya untuk menahannya. Kamu ingin membunuhku? Yah, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, aku bisa membuatmu marah sampai mati. Master Balai Penegakan Hukum? Tidak, Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum Luofan, sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap dan giginya berderit karena dikatupkan. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan Long Chen dengan satu telapak tangan. Dia sangat marah. Hukuman ini terlalu keras. Bahkan jika Balai Penegakan Hukum disalahkan, Guru Suan tidak perlu memberinya hukuman seberat itu, untuk menurunkannya di depan umum di depan semua sesepuh dan murid. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kemarahan ini padanya. Long Chen, meskipun kamu punya alasan untuk tindakanmu, cara kamu menangani sesuatu terlalu drastis dan agresif. Tidak dapat dikatakan bahwa Anda sepenuhnya benar. Anda akan dipenjara di penjara hantu selama 10 hari, kata Guru Suan. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya surgawi turun ke atas Long Chen. Long Chen menghilang. Mendengar bahwa Long Chen sedang dipenjara di penjara hantu, beberapa ekspresi sesepuh berubah. Mereka tahu Long Chen akan menderita. Semua orang bisa pergi. Jika Anda ingin mendapatkan poin Anda, Anda bisa pergi ke Istana Tetua. Setelah mengirim Long Chen ke penjara hantu, Suan Master juga menghilang. Pada akhirnya, itu adalah Tuan Balai Penatua yang mengambil alih. Liu Chang, jangan terlalu senang, kata Luo Fan saat semua orang pergi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, kata Liu Chang. Berhenti berpura-pura bodoh. Saya mengaku kalah kali ini, tapi tunggu saja. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir, dengus Luo Fan. Melihat sosok Luo Fan yang pergi, Li Chang Feng berjalan ke Liu Chang, menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Master Suan membiarkan orang bodoh seperti itu menjadi guru Balai Penegakan Hukum. Apakah itu hanya karena pahala yang diberikan leluhurnya kepada Sekte Suan Tian Dao? Petik 2. Jangan mengatakan hal seperti itu. Kecerdasan dan skema Master Suan bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami, kata Liu Chang. Nah, kali ini, Long Chen akan mengalami beberapa penderitaan yang harus dilalui. Penjara hantu itu bukanlah tempat yang baik, kata Li Chang Feng. Tidak, kamu salah. Long Chen memiliki petir kesusahan. Hantu apa yang berani mendekatinya? Liu Chang menggelengkan kepalanya. Betul sekali. Kemudian Master Suan, dia. Petik 2. Aku sudah mengatakan bahwa dia bukanlah eksistensi yang bisa kita pahami. Pergi dan suruh beberapa orang untuk bekerja. Jumlah orang yang menukar gelang mereka dengan poin di istana tetua akan membuat kita sibuk. Setelah mengatakan itu, mereka berdua juga pergi. Penglihatan Long Chen gelap, dia telah muncul di ruang tertutup selebar 300 meter tanpa suara, tidak ada aliran udara, tidak ada apa-apa. Itu hanya diam, diam seperti kematian. Tiba-tiba, tawa seram terdengar, dan dinding penjara menyala. Gambar-gambar aneh muncul. Mereka adalah monster yang memiliki sayap seperti kelelawar dan kepala manusia. Mereka terbang bolak-balik melintasi dinding. Meskipun mereka memiliki kepala manusia, mata mereka berlubang cekung, dan dua taring tajam menonjol dari mulut mereka. Mulut mereka sendiri sangat lebar hingga hampir mencapai telinga mereka. Setelah tawa jahat itu, makhluk mengerikan itu benar-benar terbang keluar dari dinding dan mulai terbang lebih dekat ke Long Chen. Mereka berputar di sekelilingnya, tawa mereka mampu membuat darah seseorang menjadi dingin. Suara itu membuatnya terasa seperti jarum menusuk jiwanya. Itu akan membuat seseorang merasakan begitu banyak kesakitan sehingga mereka merindukan kematian. Hanya mereka yang mengalaminya yang tahu betapa menyakitkan itu. Tetapi rasa sakit spiritual semacam ini tidak semuanya buruk. Manfaatnya bisa diibaratkan seperti menghancurkan jiwa seseorang, membuatnya lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran. Tapi rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Biasanya, seseorang tidak akan bisa bertahan bahkan sehari di sini. Tiga hari adalah batasnya. Tinggal tiga hari terakhir akan membuat seseorang gila. Diam. Kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat, Tetapi bahkan setelah memanggil pertahanan spiritual, dia merasakan sakit kepala karena mendengarkan tawa mereka. Jie Jie Jie. Jie Ibumu. Long Chen meraum marah, dan kilat meledak dari tubuhnya. Makhluk aneh itu langsung terbang kembali ke dinding dan kembali menjadi gambar. Baru kemudian Long Chen menghela nafas lega. Suara mereka terlalu menjengkelkan, membuatnya jadi dia bahkan tidak bisa mendengar pikirannya sendiri. Dia juga telah menemukan hal-hal aneh semacam ini di jalan abadi. Yue Xiaokian mengatakan itu adalah hasil dari jiwa, seseorang yang terbelah menjadi tiga bagian, dengan bagian yang dikenal sebagai Mei berubah menjadi keadaan semacam ini. Namun, mereka jauh lebih kuat dari makhluk hantu yang dia temui di jalan abadi. Tapi yang aneh adalah, dia tidak merasakan permusuhan dari mereka. Mereka sepertinya hampir dibesarkan oleh manusia, dan bertanggung jawab untuk menenangkan jiwa seseorang. Namun, Long Chen tidak tahan dengan metode temper seperti itu. Setelah menakut-nakuti mereka, dia mulai memeriksa tembok penjaranya. Hanya ada empat dinding, dan menambahkan langit-langit dan lantainya, ada enam. Langit-langit tidak memiliki ukiran makhluk semacam ini. Sebaliknya, itu memiliki simbol sederhana yang tertulis di atasnya. Itu seperti sekelompok busur acak yang telah disatukan. Entah bagaimana, itu tampak acak sekaligus digambar dengan cermat. Setiap busur memiliki panjang dan kurva yang berbeda. Bertumpuk bersama, mereka seharusnya terlihat sangat kacau. Namun, mereka memberikan perasaan yang alami dan harmonis. Gambar ini benar-benar aneh. Long Chen terkejut. Simbol rumit ini membuatnya berpikir tentang diagram yang dia temui di pintu masuk jalan abadi. Diagram itu menolak untuk disalin. Pada akhirnya, dia menggunakan primal chaos bed untuk merekamnya. Namun, bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Belakangan, dia bertanya pada lonceng tanah timur tentang itu, tetapi itu hanya mengatakan bahwa itu terkait dengan rahasia langit dan bumi. Dengan basis kultifasinya, yang terbaik adalah tidak mempelajarinya. Diagram itu sederhana, hampir seperti leluhur dari semua rune. Tapi itu juga mengandung semacam energi misterius. Sekarang, simbol ini memberinya perasaan yang sama. Apakah Swan Master mencoba dengan sengaja membantunya? Long Chen mulai dengan hati-hati memeriksa garis-garis itu. Tapi dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Itu seperti potongan kayu bakar yang dilempar bersama. Itu jelas benar-benar acak tanpa aturan apapun, tapi kemudian melihatnya, itu terasa alami dan sempurna dalam keadaan kacau. Hei, keluarlah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Long Chen memanggil hantu di dalam tembok. Long Chen yakin hantu ini kemungkinan besar dibesarkan oleh sekte Suantian Dao. Mereka digunakan untuk menghukum murid atau untuk meredam jiwa mereka. Bahkan setelah menunggu lama, tidak ada reaksi dari tembok. Long Chen menepuk kepalanya sendiri. Dia mengeluarkan koin emas dan melemparkannya ke udara. Ratusan hantu tiba-tiba keluar dari dinding menuju koin emas. Mereka benar-benar menyebabkan keributan spasial yang kuat. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku punya lebih banyak untukmu. Siapapun yang dapat memberi tahu saya benda apa di langit-langit itu dan bagaimana penggunaannya akan sangat berterima kasih kepada uang saya. Long Chen mengeluarkan segenggam koin emas. Begitu koin emas itu muncul, hantu-hantu itu menyerbu ke arah Long Chen. Bersiap, kekuatan petir muncul di sekitar tubuhnya, memaksa mereka mundur. Long Chen tertawa nakal. Seperti yang diharapkan, uang bahkan bisa membuat hantu bekerja. Dia bisa merasakan keserakahan dan keinginan mereka. Tepat pada saat ini, riak mengalir di atasnya. Itu sebenarnya adalah pesan spiritual yang menyenangkan Long Chen. Dia buru-buru mendongas sekali lagi. Bab 1076 banding 1076. Swan Master sedang duduk sendirian di kamar pribadi, dan ada pemandangan tertentu di dinding di depannya. Adegan itu menunjukkan Long Chen yang telah dilemparkan ke penjara hantu. Apakah kamu mulai menuai panen? Tanya suara kuno. Iya. Awalnya, seharusnya ada waktu yang lebih lama sebelum panen, tetapi kedatangan Long Chen sedikit mengubah rencanaku. Swan Master mengangguk. Apakah kamu membantu Long Chen atau melukainya? Anda benar-benar memberinya seluruh katalog Suantian untuk dilihat. Petik 2. Itu tidak bisa dianggap membantu atau menyakitinya. Saya hanya memberinya kesempatan. Hari ini, saya melihat banyak hal karena Long Chen, dan khususnya, saya melihat beberapa variabel yang tidak ada dalam kendali saya. Variabel ini sangat bermanfaat bagi Suantian Daosek, jadi saya telah menggunakan metode ini untuk memungkinkan Long Chen melihat katalog Suantian lengkap. Terserah dia apakah dia bisa memahami sesuatu atau tidak, kata Swan Master. Katalog Suantian adalah kanon abadi yang harus kami terjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk para murid sebelum kami mengajarkannya kepada mereka. Dan mereka yang bisa memahaminya sangat langka seperti bulu-burung Phoenix atau tanduk unikon. Ada pun katalog Suantian yang paling orisinal, apalagi Long Chen, bahkan orang-orang seperti Liu Chang dan Luo Fan tidak akan dapat melihat apapun darinya hanya dalam 10 hari, kata suara kuno itu. Tentu saja saya tahu itu. Tapi aku masih merasa ada rahasia yang tidak kita ketahui tentang Long Chen. Mungkin rahasia itu adalah hal yang paling diandalkan Long Chen. Saya mengujinya seperti ini. Jika dia bisa memahami apapun dari katalog Suantian, mungkin saya akan mengubah rencanaku, kata Master Suan. Putuskan sendiri. Bagaimanapun, saya telah menyerahkan Dao Sekte kepada Anda. Jika Anda begitu percaya diri, saya bisa fokus sepenuhnya untuk menerobos. Petik 2. Guru, seberapa yakin Anda merasa kali ini? Ekspresi Suan Master menjadi sedikit serius. Saya kira 30%. Lagi pula, mereka yang berhasil dineter pasaj sedikit dan jauh setelah era abadi. Setelah beberapa saat ragu, dia melanjutkan, Jika saya gagal, Anda tidak perlu dibebani. Anda bisa bebas. Petik 2. Suan Master menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasa kamu memberiku beban. Saya hanya merasa Anda terlalu konservatif. Melanjutkan seperti ini tidak bermanfaat bagi perkembangan Sekte Suantian Dao. Petik 2. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Aku akan mengasingkan diri, dan aku tidak akan keluar sampai aku berhasil menerobos. Saya tidak ingin memikirkan tentang hal-hal yang merepotkan ini. Tunggu apa? Apa yang Long Chen lakukan? Suara kuno itu tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Suan Master juga melihat ke dinding. Dia melihat Long Chen telah mengambil koin emas dan memberikannya satu persatu kepada para hantu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bocah busuk ini, dia bahkan berani membelinya. Hantu ini memiliki spiritualitas tertentu, dan mereka telah melihat Master Hall memahami kata Lok Suantian. Melihat ekspresi Long Chen, dia pasti memperoleh beberapa informasi yang berguna, kata Master Suan tanpa daya. Terima kasih semuanya, kalian bisa kembali. Aku akan memahami hal ini. Long Chen membagikan beberapa ratus koin emas kepada para hantu. Dia sangat bersemangat. Jadi setiap baris bisa dipahami dengan jiwa untuk menggenggamnya. Ini tidak jelas dan tak terduga seperti Tao Surgawi. Petik 2 Inilah yang Long Chen simpulkan melalui petunjuk yang tak terhitung banyaknya yang dikatakan hantu padanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan pikiran acaknya. Berfokus sepenuhnya, dia menempatkan semua perhatiannya pada salah satu garis simbol. Ketika pikirannya tenggelam ke dalam garis itu, garis itu tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya. Ekspresi Suan Master berubah. Katalog Suantian bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh sembarang murid, terutama bukan katalog Suantian yang asli. Biasanya, murid pertama-tama harus secara bertahap mengembangkan salah satu jalur Tao dari katalog Suantian. Setelah pemahaman mereka tentang jalan Tao itu cukup, kemudian di bawah bimbingan guru mereka, mereka akan mempelajari baris mana dari katalog Suantian yang merujuk ke jalur Tao mereka. Proses ini akan memakan waktu beberapa tahun bahkan untuk para jenius. Dan untuk membentuk resonansi dengan katalog Suantian seperti ini membutuhkan waktu puluhan tahun hingga berabad-abad. Di sekte Suantian Tao, di antara ribuan sesepuh, hanya ada beberapa lusin yang dapat membentuk resonansi dengan katalog Suantian. Dan bahkan sesepuh itu akan membutuhkan beberapa jam untuk memulai resonansi itu. Tapi Longchen berhasil beresonansi dengan kalimat pertama hanya dalam beberapa tarikan napas. Ada total 36.000 baris dalam katalog Suantian, yang mengacu pada 36.000 jenis budidaya. Ini mencakup puluhan ribu hukum dan Tao. Itu sangat luas dan mendalam, kanon rahasia dari era abadi. Warisan sekte Suantian Tao didasarkan padanya. Begitu Longchen memilih garis, dia menemukan ruang yang aneh. Ruang ini diisi dengan rune berputar yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, dia melihat pemandangan di depannya. Ada seorang gadis yang memainkan sitar, dan suaranya seperti batu yang jatuh ke mata air yang jernih. Itu menyegarkan, membersihkan pikiran dan jiwa. Baris ini adalah musik Tao. Anda ingin pria jantan seperti saya memainkan sitar. Longchen mundur dari ruang aneh itu hanya dengan pikiran, sekali lagi memilih jalur baru. Kali ini, dia memasuki gurun. Pasir beterbangan di udara, menutupi matahari. Longchen tersesat beberapa saat sebelum dia menyadari ini adalah gaya yang sangat langka di antara pembudidaya bumi, pembudidaya pasir. Pasir itu seperti naga yang mengamuk ke langit. Ini juga tidak cocok untukku. Petik 2. Longchen sekali lagi mundur dan memilih baris baru. Kali ini, dia memasuki ruang yang dipenuhi salju yang beterbangan dan stalaktit es yang tak terhitung jumlahnya mengjulang dari tanah. Ini adalah ais Tao, juga bukan yang dia inginkan. Dia mencoba beberapa baris, dan setiap kali, dia akan pergi setelah hanya beberapa nafas. Itu membuat Swan Master tidak bisa berkata-kata. Tuan, apakah Anda punya pendapat? Dia bertanya setelah beberapa saat. Itu sangat mungkin karena teknik budidayanya. Ini mungkin berada pada level yang lebih tinggi daripada katalog Suantian, sehingga katalog Suantian tidak dapat menyembunyikan jalur daunnya. Petik 2. Keduanya terdiam. Itu terlalu mengejutkan. Harus diketahui bahwa daupat dari katalog Suantian semuanya sangat dalam. Seorang jenius mungkin menghabiskan seumur hidup untuk mempelajarinya dan bahkan tidak memahami sepersepuluh. Lebih jauh lagi, setiap jalan daun membutuhkan seorang murid untuk memiliki kualifikasi yang tepat untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka. Hanya murid atribut S yang bisa membuka jalur daun yang sesuai. Itu seperti kunci membuka kunci. Tapi sekarang, Long Chen membuka setiap daupat satu demi satu, mengejutkan Master Suan dan tuannya. Awalnya, Master Suan hanya ingin melihat apakah Long Chen dapat menyebabkan resonansi dengan katalog Suantian dan menemukan jalur daun yang sesuai. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Long Chen tidak membutuhkan keberuntungan seperti itu. Dia bisa melalui semuanya sesuka hatinya. Itu terlalu mengejutkan. Long Chen melewati banyak jalan daun tanpa menemukan satu yang cocok untuknya. Entah itu tidak berguna atau dia tidak bisa mengolahnya. Akhirnya, dia memasuki ruang yang dipenuhi dengan nyala api. Akhirnya, saya menemukan tempat ini. Long Chen sangat senang. Ruang ini jelas merupakan tempat untuk memahami flame daun. Meskipun dia memiliki ingatan Dewa Pil, mereka sangat tidak lengkap. Caranya untuk mengedarkan api terbatas pada teknik alkimia, dan pada dasarnya tidak ada apa-apa tentang pertempuran. Flame daun di sini sangat cocok untuknya. The Flame Daun bukanlah Pil Daun. Api di sini digunakan untuk pertempuran, sesuai kebutuhannya. Dia segera duduk dengan gaya lotus di dalam nyala api. Api itu terbentuk dari jalan daun, dan darinya, dia bisa merasakan banyak hal yang telah dia abaikan sebelumnya. Bertarung dengan api berbeda dengan menggunakan api untuk alkimia. Itu adalah api murni tanpa energi spiritual kayu sedikitpun. Api seperti itu bahkan lebih mengamuk dan jauh lebih kuat. Tetapi karena Huolong selalu membantunya untuk memurnikan pil, itu telah membentuk resonansi dengan jejak energi spiritual kayunya. Hasilnya, tidak terkecuali bahkan saat bertarung. Sekarang ketika dia memikirkan tentang itu, dia merasa dia benar-benar bodoh. Jika dia mengekstrak energi spiritual kayu itu, kekuatan Huolong akan menjadi lebih besar dalam pertempuran. Di dalam ruang aneh ini, nyala api terus berubah, dan ada juga berbagai rune api yang berputar. Longchen secara acak mengulurkan tangan untuk mengambil satu. Rune api itu meledak dengan keras, menembakkan panah api ke Longchen. Longchen melompat kaget dan buru-buru menghindar, tetapi beberapa panah api masih menembak ke arahnya. Dia buru-buru mengeluarkan blood drinker. Panah api itu menyebabkan lengannya menjadi mati rasa ketika dia memblokirnya. Longchen terkejut dengan betapa kuatnya serangan api ini. Setelah ledakan panah api selesai, mereka berubah kembali menjadi rune yang sama persis seperti sebelumnya. Mungkinkah, apakah setiap rune di sini adalah seni sihir api? Longchen melihat berbagai rune yang melayang di udara dengan sangat senang. Saya pasti mendapatkan emas sekarang. Petik 2 Longchen tiba di depan rune itu dan sekali lagi meraihnya. Rune itu langsung meledak, tapi kali ini, dia merasakan jalan dan aturan bagaimana api telah beredar dan bagaimana energi terakumulasi sebelum meletus. Jadi begitu. Petik 2 Peminum darah meniup hujan api. Dia akhirnya menyadari rahasia tempat ini. Masing-masing rune ini adalah rune seni magis yang paling primitif. Saat diaktifkan, itu akan menampilkan prinsip di baliknya. Namun, itu hanya akan menampilkannya sekejap, dan tanpa sengaja memperhatikan, sangat sulit untuk mengingatnya. Namun, itu tidak dapat menimbulkan masalah bagi seseorang dengan kekuatan spiritual sekuat Longchen. Setelah dua ujian, dia telah menghafal prinsip-prinsipnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel tangan. Sebuah rune tembus pandang mengental di telapak tangannya. Hujan meteor panah. Petik 2 Begitu rune itu terbentuk, dia tanpa sadar meneriakkan namanya. Setelah itu, bola api besar mengembun di atas kepalanya, dan kemudian panah api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Setiap panah api menyebabkan ledakan besar saat menghantam tanah. Bahkan Longchen terkejut dengan kekuatannya. Itu baru saja ujian kecil. Karena dia baru saja mempelajarinya, dia takut akan serangan balasan dan hanya menggunakan sedikit energi api. Dia tidak menyangka itu memiliki efek yang menakutkan. Katalog Suantian benar-benar layak menjadi salah satu harta inti Suantian Dao Sekte. Tidak bagus, aku tidak bisa segembira ini. Saya harus segera mempelajari semua ini. Mengapa saya hanya di penjara selama 10 hari? Seharusnya setidaknya sebulan. Petik 2 Longchen mengulurkan tangannya ke rune berikutnya. Bab 1077 Longchen berulang kali meraih tujuh rune, mempelajari tujuh seni magis api yang berbeda. Ada yang bertahan, menyerang, dengan target tunggal, dan area yang luas. Ini membuat Longchen sangat gembira. Dia memiliki ingatan Dewa Pil, yang membuatnya ahli dalam mengendalikan api. Mengolah seni magis api semudah memakan makanan untuknya. Lebih jauh lagi, seni magis ini begitu kuat sehingga melampaui ekspektasinya. Keyakinannya yang melemah sekali lagi meningkat. Formula Pil kelima Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 masih belum datang kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki cara untuk mengkondensasi bintang kelima dan terjebak di bintang keempat. Begitu dia tiba di Central Plains, dia menemukan bahwa kartu trufnya jauh dari cukup. Meskipun bentuk ketiga dari rune Divine Split the Heavens telah sepenuhnya terkondensasi, meningkatkan kekuatannya ke titik yang mengejutkan, itu terlalu melelahkan, dan dia tidak dapat langsung melepaskannya seperti bentuk pertama dan kedua. Melawan-lawan dengan level yang sama dengannya, melepaskannya akan sangat sulit. Tapi sekarang berbeda, dia telah mempelajari banyak seni magis api dan mampu menyerang dan bertahan. Dia tidak lagi harus selalu bertarung langsung. Api yang mengamuk melahap surga. Longchen membentuk segel tangan, dan api keluar darinya, memenuhi seluruh dunia. Sial, area serangan yang sangat besar, dan kepadatan yang luar biasa. Namun, itu juga melelahkan. He he, tapi setelah Huo Long dan saya bekerja sama, dengan nilai spiritual Yuan Samudera saya, kita harus bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Longchen tertawa jahat. Sebenarnya ada banyak seni magis bernama sesuatu di sepanjang garis raging Flames Defor the Heavens. Tapi itu bukanlah seni magis yang benar-benar bisa melahap langit. Perkiraan Longchen adalah bahwa jika dia habis-habisan dengan itu, domain api akan mencakup 300 mil. Dibandingkan dengan seni sihir yang hanya mampu menjangkau jarak beberapa ratus meter, ini benar-benar melahap langit. Selanjutnya, dia telah memperhatikan sebuah rahasia. Rune di sini dengan warna yang lebih gelap lebih kuat. Misalnya, raging Flames Defor the Heavens ini berwarna merah tua. Setelah mempelajarinya, dia tidak lagi peduli dengan Rune biasa. Dia mencari Rune gelap lagi. Ruang aneh ini sepertinya tidak ada habisnya, seperti langit berbintang. Saat dia berenang melalui ruang ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di dekatnya. Longchen terkejut melihat begitu banyak seni magis. Ini semua berhubungan dengan api. Katalog Suantian sangat menakutkan. Tidak heran ada begitu banyak murid di Suantian Dao Sekte, dan mengapa itu mencakup semuanya. Itu karena katalog Suantian. Haha, Rune kuat lainnya. Petik 2. Longchen tiba-tiba melihat Rune merah tua lainnya. Warnanya sama dengan Raging Flames Defor the Heavens. Dia baru saja akan menyentuhnya ketika dia tiba-tiba melihat Rune yang warnanya lebih gelap. Itu berwarna merah darah, dan warnanya yang cerah menyilaukan mata. Yang itu pasti lebih badas. Longchen menyerbu ke sana. Dalam perjalanan menuju Rune, jantungnya berdetak kencang. Rune ini jelas merupakan seni magis yang sangat kuat. Tepat saat dia akan menyentuhnya, matanya tiba-tiba menyipit. Sedikit lebih jauh dari Rune ini adalah Rune lain yang bahkan berwarna merah lebih gelap. Itu praktis berubah menjadi ungu. Selanjutnya, ruang di sekitarnya bergetar. Melihat Rune itu, jantung Longchen berhenti berdetak. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Raungan serakah datang dari kedalaman jiwa Longchen. Penyakit si Atreser Enchan Walt Awai miliknya sekali lagi meletus di luar kendalinya. Longchen bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di depan Rune itu. Saat dia berada tepat di depannya, rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan aura destruktif yang menakutkan di dalam Rune ini. Itu seperti gunung berapi yang hampir meledak. Sekali tersentuh, bisa menghancurkan langit dan bumi. Aku tidak akan mati karena ini, kan? Longchen tidak yakin sekarang. Dia merasakan bahaya fatal yang terlalu menakutkan. Ini adalah katalog Suantian, tempat bagi para murid untuk berkultivasi. Seharusnya tidak ada bahaya. Longchen dengan hati-hati mengulurkan jarinya. Pada saat yang sama, dia memanggil armor pertempuran naga hijau, meningkatkan pertahanannya setinggi mungkin. Ujung jarinya menyentuh Rune ungu merah. Berdengung. Sampah. Ekspresi Longchen benar-benar berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, Rune ungu merah berubah menjadi bola yang kemudian meledak. Longchen dikejutkan oleh gelombang kejutnya, dan dia merasa tubuhnya akan segera terkoyak. Bahkan, dia sepertinya bisa melihat tubuhnya hancur berkeping-keping. Aku mati. Longchen menjerit kaget saat ruang di depannya menghilang. Dia kembali ke dalam penjara hantu. Dia terengah-engah. Pakaiannya basah oleh keringat, dan wajahnya pucat. Gelombang kelemahan menyapu dirinya, hampir membuatnya pingsan. Sial, itu terlalu realistis. Saya benar-benar mengira saya sudah mati. Petik 2. Longchen menghela nafas dan menyeka keringat dingin. Dia mengambil koin emas lagi. Siapa yang bisa memberitahuku sudah berapa hari ini? Longchen dengan cepat mengetahui jawabannya. Ini sudah hari ke-8, jadi dia hanya punya dua hari lagi. Waktunya ketat. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menemukan garis itu. Pikirannya tenggelam ke dalamnya lagi, dan dia kembali ke dunia api. Sekarang dia menyadari bahwa ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Meskipun dia bisa menggunakan blood drinker dan seni magis di sini, dia telah kehilangan hubungannya dengan primal Chaos Bed. Dugaannya adalah bahwa katalog Suantian telah mereplikasi tubuhnya, tetapi tidak dapat mereplikasi manik kekacauan utama. Itu membuatnya merasa seperti berada di sini dalam tubuh aslinya. Perasaan terbunuh barusan terlalu realistis. Meskipun dia belum mati, dia merasa seperti dia telah setengah mati. Ketika dia sekali lagi tiba di depan Rune Ungu Merah, dia benar-benar memfokuskan dirinya. Dia perlahan mengulurkan jari ke arahnya. Sekali lagi terjadi ledakan, dan dia terlempar lagi. Dia kembali ke dalam penjara hantu, berlumuran keringat. Perasaan kematian, sungguh tidak baik. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan menyerbu kembali ke ruang itu, sekali lagi menyentuh Rune Ungu Merah. Rune Ungu Merah hanya mengungkapkan prinsip dibaliknya untuk seperseribu kedipan mata tepat sebelum meledak. Itu terjadi sangat cepat sehingga bahkan Longchen tidak dapat memahaminya. Selain itu, ada juga ketakutan akan kematian. Sekalipun mengetahui bahwa ini adalah ilusi, itu terlalu realistis, dan siapapun akan merasa sulit untuk mengatasi kegugupan mereka saat mati sekali lagi. Ledakan. Longchen sekali lagi terbunuh. Tapi kali ini, dia tidak muncul kembali di penjara hantu, tetapi di dalam ruangan yang besar dan rapi. Di atas permadani, ada meja sederhana dengan beberapa cangkir teh di atasnya. Suan Master saat ini sedang minum teh dengan santai. Longchen menyeka keringat dan berjalan langsung ke meja. Duduk di pantatnya, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menelannya dalam satu tegukan. Hanya satu cangkir tidak cukup, dan dia minum tiga cangkir sebelum merasa sedikit lebih baik. Merasa ada juga beberapa minuman di atas meja, dia tidak berdiri dengan sopan dan langsung menyumpal mulutnya. Melihat Longchen bertingkah seperti ini adalah rumahnya, Suan Master tidak bisa berkata-kata. Seberapa tegang sarafnya untuk bertindak begitu tidak terkendali. Dia adalah Master Sekte, tetapi Longchen tidak bertindak sedikit pun terkendali di depannya. Dia belum pernah melihat murid seperti itu, dia juga belum pernah mendengar seorang pun. Betapa bergerak, makan dan minum untuk membuktikan bahwa saya masih hidup. Longchen menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi gembira. Master Suan tidak keberatan dengan kurangnya kesopanan Longchen. Kenyataannya, dia dikejutkan oleh ketekunan Longchen. Perasaan sekarat di katalog Suantian begitu realistis sehingga menyebabkan orang muda hancur. Hanya dalam satu hari, Longchen mengalami bagaimana rasanya mati ratusan kali. Murid manapun akan menjadi gila setelah hanya mengalaminya beberapa kali. Itu berarti tekad Longchen telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bagaimana keuntungan Anda? Tanya Suan Master sambil tersenyum. Longchen buru-buru berdiri dan membungkuk ke arahnya, dengan hormat berkata, Terima kasih banyak atas bantuanmu, Suan Master. Petik 2 Suan Master menggelengkan kepalanya. Ini hanya sebuah kesempatan. Apa yang Anda peroleh itu semua berkat diri Anda sendiri. Petik 2 Bisakah murid mendapatkan kesempatan lain untuk memahami katalog Suantian? Tanya Longchen hati-hati. Bahkan jika kamu membunuh Fansong dan Hugu Isan, aku tidak akan memberimu hukuman seperti ini, kata Suan Master. Longchen langsung merasa malu. Dia buru-buru berkata, Keinginan keras murid telah membawakanmu masalah. Petik 2 Apakah Anda menyebabkan masalah atau tidak tidaklah penting? Aturan selalu condong ke arah yang kuat. Jika Anda tidak bermanfaat bagi sekte Suantian Dao, Anda mungkin sudah mati, kata Master Suan secara langsung. Longchen tersenyum sedikit. Murid mengerti. Saya bukan seseorang yang melupakan nikmat. Petik 2 Suan Master mengangguk. Tidak perlu baginya untuk bertele-tele dengan seseorang seperti Longchen. Biarkan Fansong dan Hugu Isan hidup-hidup untukku. Saya memiliki beberapa kegunaan untuk mereka. Petik 2 Longchen terkejut. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Guru Suan. Di permukaan, dia hanya bermaksud agar Longchen tidak membunuh mereka berdua. Murid mengerti, Longchen tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Kali ini, gangguan neraka iblis neraka sangat luar biasa. Mungkin terus seperti ini untuk sementara waktu, dan ahli inti giok tidak dapat masuk. Jadi pertahanan neraka iblis neraka sebagian besar terserah Anda para murid yang lebih muda. Ada waktu dan tempat untuk pertempuran internal, tetapi bukan ini. Alasan Dao Sekte memberi Anda begitu banyak poin untuk bertahan itu karena tidak ingin mengaktifkan pertahanan benteng. Itu menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Jadi Longchen, waspadalah terhadap apa yang penting dan apa yang tidak, Suan Master memperingatkan. Jangan khawatir, murid akan mengingat kebaikanmu. Aku akan mencoba untuk tidak menenggelamkanmu dalam masalah, kata Longchen. Tapi dia hanya mengatakan akan mencoba. Jika kedua idiot itu melakukan sesuatu untuk membuat amarahnya lepas dari kendalinya, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ah, Suan Master, bisakah murid menanyakan beberapa pertanyaan? Tanya Longchen tiba-tiba. Lanjutkan. Petik 2. Dari mana binatang iblis itu terus datang? Neraka iblis neraka, apakah benar-benar ada yang namanya neraka? Tanya Longchen dengan hati-hati. Bab 1078 banding 1078. Yang disebut neraka yang dikatakan dalam cerita hanyalah sebuah nama. Pada kenyataannya, ini adalah celah spasial antara dua dunia. Ini adalah zona persimpangan antara benua surga bela diri dan dunia bawah. Beberapa makhluk yang mati akan memiliki jiwa mereka ditarik ke dunia bawah, Master Suan tiba-tiba menutup mulutnya saat dia mencapai titik ini. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak sekarang. Dengan kekuatan Anda saat ini, menyentuh tahu surgawi terlalu dini akan menarik karma untuk Anda. Petik 2. Hati Longchen bergetar. Dunia bawah. Bukankah itu tempat cerita, di mana jiwa pergi setelah seseorang meninggal? Binatang iblis yang kau lawan di neraka. Iblis neraka adalah makhluk hidup yang ada di celah antara dua dunia. Benua surga bela diri sebenarnya memiliki saluran spasial yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai kekuatan besar semuanya menjaga saluran itu secara diam-diam. Jadi meskipun dunia ini tampak sangat damai, pada kenyataannya, ada banyak masalah internal dan musuh eksternal. Untungnya, monster iblis yang datang dari sana memiliki jejak energi spiritual Yuan di inti kristal mereka. Kita dapat memurnikan mereka untuk membantu murid-murid yayasan tempa mengolah. Setelah Anda membunuh binatang iblis, orang-orang akan datang untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan inti kristal mereka. Mereka akan memberikannya ke sekte untuk dimurnikan, dan sebagian dari mereka akan tersedia untuk dijual kepada murid-murid Foundation Forging, sementara sebagian akan dijual ke sekte lain. Bisa dikatakan bahwa mempertahankan neraka iblis neraka memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu adalah tanggung jawab dan beban, tetapi juga pekerjaan yang baik. Petik 2. Murid mengerti. Suan Master, bisakah murid dengan berani menanyakan sesuatu? Kata Long Chen setelah beberapa saat ragu-ragu. Bahkan bagi Anda untuk mengatakan bahwa itu kurang ajar, sepertinya itu tidak kecil. Tanyakan, kata Suan Master, tanpa sadar tertawa. Bagi Long Chen untuk mengatakan dia akan melakukan sesuatu yang kurang ajar hampir merupakan lelucon. Long Chen tidak bisa menahan rasa malu. Tapi dia menebalkan kulitnya dan berkata, maafkan murid atas kekasarannya, tapi aku ingin tahu, jika seseorang mengingini rahasiaku di dao sekte, maukah kamu, Master Suan, keluar dan melindungiku. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan guru Suan ini, dia bisa merasakan niat baiknya. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Namun, bahkan jika dia memiliki niat baik, Long Chen membutuhkan janji darinya. Jika tidak, dia tidak akan percaya pada keberadaan yang tidak bisa dia pahami. Orang-orang seperti dia merencanakan sangat dalam, Long Chen terlalu malas untuk melakukan hal yang sama. Suan Master tersenyum. Jangan khawatir, selama dao sekte ada di dalam hatimu dan kamu tidak mengkhianati sekte tersebut, apalagi seseorang di sekte Suantian Dao, bahkan jika seseorang di Martial Heaven Kontinen berani menyentuhmu, aku akan melakukannya. Tolong, petik 2. Terima kasih banyak, Suan Master. Long Chen sangat senang, dan dia dengan hormat membungkuh. Bagi Master Suan untuk mengatakan bahwa dia secara pribadi akan membantu berarti bahwa bahkan jika sekte Suantian Dao tidak dapat membantunya atas nama karena politiknya, Master Suan sendiri akan keluar. Itulah yang membuatnya paling bersyukur, sekaligus yang paling meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini adalah hal yang membuatnya paling bahagia sejak tiba di Central Plains. Dia segera merasa jauh lebih yakin. Suan Master, aku punya dua saudara laki-laki dan seorang kekasih. Mereka masih berada di katalog Suantian untuk memahami jalur Dao mereka. Katalog Suantian sebenarnya adalah bagian yang diubah dari Heavenly Tao. Seseorang hanya akan mendapat satu kesempatan untuk memahami katalog Suantian seumur hidupnya. Mereka mencari warisan mereka sendiri di dalam katalog Suantian. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, tetapi begitu mereka keluar, mereka tidak akan bisa masuk kembali. Kebanyakan orang tidak dapat memasukkan katalog yang sebenarnya ketika memahaminya, tetapi Anda berulang kali masuk berulang kali. Sekarang, nasibmu dengannya telah berakhir. Bukannya saya tidak ingin mengizinkan Anda masuk lagi, tetapi Anda tidak bisa, jelas guru Suan. Baru sekarang Longchen mengerti bahwa hal-hal di katalog Suantian tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal bahwa dia tidak memperoleh warisan petir. Melihat tidak ada lagi yang bisa ditanyakan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Suan Master dan pergi. Ketika dia meninggalkan pintunya, dia menyadari bahwa dia berada di alun-alun sekte dalam. Dia bahkan tidak tahu di mana kamar pribadi Suan Master berada. Ketika dia muncul di alun-alun, semua orang di sana melompat ketakutan. Longchen mengabaikan orang-orang itu dan langsung kembali ke Keraching Dragon Mountain. Begitu dia berada di sana, semua gunung naga jongkok meledak menjadi sorak-sorai liar. Baru kemudian Longchen mengetahui bahwa Dragon Blood Legion telah menempati posisi pertama dalam kompetisi. Setiap binatang iblis peringkat ke-9 setara dengan 10 juta poin, yang mengejutkan Longchen. Binatang iblis peringkat 9 yang dia bunuh telah menambahkan hingga 400 juta poin. Menambahkan pada binatang iblis yang dibunuh oleh orang lain, mereka hampir mencapai 600 juta dan ditempatkan pertama. Tempat kedua adalah aliansi wanita surga. Mereka memiliki setengah dari jumlah poin mereka. Alasan mereka mengambil posisi kedua adalah karena Longchen. Dia telah membunuh beberapa ahli top dari Flame Gate, Divine Beast Mansion, dan Hegemon Hall. Begitu mereka terbunuh, poin yang mereka peroleh juga hilang. Tempat ketiga adalah 10 ribu serangga guild. Keempat adalah rumah binatang surgawi, kelima adalah aula Hegemon, dan yang terakhir adalah gerbang api. Pemimpin Flame Gate, Kexinyan, telah dibunuh oleh Longchen. Gerbang api telah dibubarkan, yang menyebabkan semua muridnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Selain legion darah naga, aliansi wanita surga, dan persekutuan 10 ribu serangga, semua orang penuh dengan kekhawatiran. Kali ini, Longchen terlalu kejam. Dia benar-benar melumpuhkan tiga faksi lainnya. Sekarang, nama legion darah naga melonjak, dan nama Longchen mengguncang seluruh sekte Suantian Dao. Banyak orang telah mendengar tentang bagaimana dia berulang kali membunuh enam peringkat lima celestial di medan perang, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Tapi setelah mengumpulkan banyak bukti, mereka dipaksa untuk mempercayainya. Sekarang Longchen telah kembali ke Keracing Dragon Mountain setelah 10 hari, itu menyebabkan keributan di seluruh sekte. Bahkan Hua Siyu dan Wang Zhen datang untuk merayakannya. Hua Siyu juga mengucapkan terima kasih yang tulus. Jika bukan karena bantuan Dragon Blood Legion, kerugian aliansi wanita surganya akan lebih mengerikan. Ketika Hua Siyu memimpin aliansi perempuan surganya ke Gunung Naga Merunduk, hal itu menimbulkan sorak-sorai penuh semangat dari legion darah naga. Aliansi wanita surga menerima sambutan yang paling hangat. Longchen menyuruh Guoran mengatur pesta api unggun besar, dan dia juga meminta Wang Zhen memanggil murid-muridnya untuk bersenang-senang. Wang Zhen adalah pria yang tidak banyak bicara, tapi sebenarnya dia tidak antisosial. Dia langsung membawa semua orangnya ke pesta. Mereka memiliki begitu banyak poin sehingga mereka membeli semua anggur dan makanan terbaik. Di sekte Suantian Dao, selama Anda memiliki poin, Anda bisa mendapatkan apa saja. Puluhan ribu pria dan wanita minum dan makan, tertawa dan berbicara. Itu sangat hidup. Mereka tidak lagi asing atau sedingin ketika mereka pertama kali bergabung dengan sekte itu. Longchen, aku, Hua Siyu sangat berterima kasih. Saya suka terus terang, jadi Anda tidak perlu terus berterima kasih kepada saya. Longchen tahu apa yang akan dia katakan. Prajurit Legiun Darah Naga melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika hal yang sama terjadi lagi, bahkan jika mereka mengetahui hasilnya, mereka akan membuat pilihan yang sama. Jadi Anda tidak perlu merasa buruk. Pilihan mereka benar, dan bahkan jika mereka jatuh, mereka telah mewariskan aspirasi dan impian mereka kepada saudara-saudara mereka yang masih hidup. Kami akan mewujudkan impian mereka untuk mereka. Longchen menawarkan semangkuk anggur untuk Hua Siyu sambil membesarkan salah satu miliknya. Hua Siyu mengangguk, Tapi dia ragu-ragu lama ketika dia melihat anggur itu. Pada akhirnya, dia menyesapnya, dan akibatnya, wajahnya langsung memerah. Dia jelas tidak memiliki toleransi terhadap alkohol. Kakak Long, izinkan aku menawarimu semangkuk juga. Saya, Wang Zen, tidak pernah mengagumi siapapun, tetapi jika menyangkut Anda, saya tidak bisa tidak mengagumi Anda. Wang Zen juga mengangkat cangkirnya. Minum, minum. Longchen menyentuh mangkuknya ke mangkuk Wang Zen. Anggur ini mengandung energi obat yang luar biasa. Itu adalah sejenis anggur obat, dan jenis terbaik pada saat itu. Itu sangat bermanfaat bagi para pembudidaya, dan harganya 100 poin hanya untuk satu botol. Jika mereka tidak kaya, tidak ada yang mampu meminumnya. Saudara Wang Zen, kamu terlalu rendah hati. Jika Anda pergi habis-habisan, maka mungkin tidak akan ada seorang pun di antara semua murid yang mampu mengalahkan Anda, kata Longchen. Wang Zen terkejut. Kakak Long, apa yang kamu bicarakan? Longchen tersenyum. Meskipun saya bukan pembudidaya serangga, saya tahu serangga kecil yang Anda panggil hanyalah pasukan. Kartu truf Anda yang sebenarnya haruslah induk serangga yang Anda pelihara. Kami semua telah membuka kartu truf kami, tetapi Anda tidak pernah mengungkapkan kartu Anda. Itu berarti kamu yang terkuat di antara kami. Karena ini, izinkan saya menawari Anda minuman lagi. Petik 2. Hua Siyu terkejut. Dia bahkan tidak memikirkan itu. Tapi begitu Longchen mengatakannya, dia melihat dari Wang Zen dengan kaget, ke Longchen dengan kagum. Wang Zen benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Saudaraku Long, kamu pasti tidak tahu ini. Meskipun saya memiliki induk serangga, saya tidak dapat menggunakannya sampai titik tanpa harapan. Induk serangga adalah sesuatu yang saya pelihara sejak ia lahir, dan terhubung dengan jiwa saya. Meski kuat, sekali cedera, saya juga harus membayar mahal. Yang terpenting, jika mati, saya akan mati bersamanya. Meskipun saya memiliki kartu truf ini, saya tidak dapat menggunakannya, jadi tidak ada bedanya dengan tidak memiliki kartu truf. Wang Zen tersenyum pahit. Di samping Longchen, Tang Wan R berkata, jadi ini kartu truf terakhirmu. Maka itu pasti sangat menakutkan. Petik 2. Tidak diketahui apakah itu karena kesombongan ahlinya atau karena dia telah minum terlalu banyak anggur, tetapi Wang Zen berkata, jika saya benar-benar memanggil induk serangga, binatang iblis yang kami temui semuanya akan dimusnahkan. Tapi setelah itu, saya akan mendapat masalah. Paling tidak, saya akan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun sampai satu tahun. Bahkan Celestial Peringkat 4 akan bisa menghancurkanku saat itu. Petik 2. Ekspresi sombongnya berubah pahit menjelang akhir. Memiliki kartu truf yang kuat tetapi tidak dapat menggunakannya bahkan lebih menyakitkan daripada tidak memiliki kartu truf. Longchen tidak biasa menanyakan rahasia orang lain, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Mereka minum sampai matahari terbit sekali lagi sebelum mereka akhirnya berpencar, berharap bisa melanjutkannya. Setelah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, orang-orang akan menyadari hal-hal yang tidak mereka miliki sebelumnya. Ketika mereka memikirkan tentang nilai hidup mereka, berkelahi dan bersekongkol satu sama lain tampak seperti permainan yang tidak masuk akal. Setelah minum malam ini, ahli ketiga vaksi telah membentuk hubungan yang jauh lebih baik. Ketika aliansi wanita surga dan 10 ribu persekutuan serangga pergi, Longchen memanggil semua prajurit legion darah naga. Dia memiliki masalah yang sangat penting untuk diumumkan. Bab 1079 Semua prajurit Dragon Mark dikumpulkan. Titik kumpulnya adalah ruang pelatihan pribadi Keraching Dragon Mountain. Gu Yang, Tang Wan Er, Gu Oran, Liki, dan Song Mingyuan semuanya dikirim ke pintu masuk sebagai penjaga. Tidak ada yang bisa masuk. Ruangan ini telah sepenuhnya disegel. Anggota Dragon Blood Legion belum pernah melihat Longchen begitu serius sebelumnya. Setelah semuanya disiapkan, dan memastikan tidak ada yang terlewatkan, Longchen mengambil setumpuk besar buah dan membagikannya. Para prajurit Dragon Mark menatap kosong ke buah itu. Mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang Longchen bagikan kepada mereka adalah peringkat empat buah dao surgawi. Di tanah air timur, dia telah memberikan semua buah dao surgawinya kepada Yue Xiaokian. Buah dao surgawi ini adalah yang baru-yang baru saja tumbuh. Ini adalah kemampuan mengerikan dari manik kekacauan utama. Saat basis budidayanya meningkat, setiap celestial yang mati di samping Longchen akan memiliki energi dao surgawi mereka yang diserap oleh pohon dao surgawi ruang primal chaos. Dia memiliki lebih dari 10.000 peringkat empat buah dao surgawi. Longchen telah ragu-ragu untuk sementara waktu sekarang. Ada lebih dari 10.000 prajurit Dragon Mark, semuanya berada di peringkat tiga celestial terkuat, dan beberapa masih peringkat dua. Bagi mereka semua untuk menjadi celestial peringkat empat dalam semalam terlalu dibesar-besarkan, dan orang-orang pasti akan menyelidikinya. Kemudian kemampuannya yang menantang surga untuk membuat celestial akan terungkap. Tak terhitung orang akan menatapnya, yang merupakan situasi yang sangat berbahaya. Tapi telah terjadi kecelakaan besar dalam kompetisi kali ini. Lebih dari selusin prajurit Dragon Mark telah memorbankan diri mereka sendiri. Itu membuat Longchen merasa bersalah. Jika dia bisa mendistribusikan buah dao surgawi lebih awal, mungkin orang-orang itu tidak akan mati. Jadi setelah kematian mereka, dia memutuskan untuk berhenti menahan diri. Tetapi kemudian dia segera dikirim ke penjara hantu. Sekarang dia telah mendapatkan janji suan master, dan dia bahkan lebih yakin. Dia akan membawa semua prajurit Dragon Blood Legion ke peringkat keempat. Masalah hari ini harus dirahasiakan sepenuhnya. Petik 2. Longchen hanya mengucapkan peringatan sederhana sebelum pergi. Para prajurit Dragon Mark tidak mengerti, tetapi para prajurit Dragon Blood sudah mulai melahap buah dao surgawi mereka dan memurnikan energi mereka. Prajurit Dragon Mark tanpa sadar memakan buah dao surgawi mereka. Setelah itu, ekspresi ketidakpercayaan muncul. Longchen memanggil Tang Wan R dan yang lainnya, mengambil peringkat 5 buah dao surgawi. Melihat itu, Gu Yang dan yang lainnya memiliki ekspresi bersemangat. Jika mereka juga bisa menjadi peringkat 5 Celestial, mereka akan berada di level yang sama dengan Hu Gui San dan Fan Song. Bos, saya tidak membutuhkannya. Menjadi Celestial peringkat 5 tidak begitu berguna bagiku, kata Gu Oran. Longchen tersenyum tipis dan menepuk bahu Gu Oran. Anak kecil ini setidaknya menjadi lebih bijaksana. Kalau begitu, aku juga tidak membutuhkan milikku. Itu tidak berguna, kata Liki. Akibatnya, yang lain semua berkata bahwa mereka tidak membutuhkan milik mereka. Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ambil saja. Enam buah dao surgawi yang saya miliki benar-benar sempurna. Ada lima dari kalian di sini, dan sisanya sempurna untuk Meng Ki. Si Feng berjalan di pedang dao dan tidak ingin mengandalkan energi dao surgawi untuk berkultivasi, sementara Wilde juga tidak berjalan di jalur biasa. Enam ini sempurna. Petik dua. Ah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Sejujurnya, peringkat 5 Celestial benar-benar menarik. Aku sudah lama menginginkan hal seperti itu. Guoran tertawa nakal, senyum menyedihkan muncul di wajahnya. Yang lain juga dengan mudah mendengar ini dan memakan buah mereka. Mereka dipenuhi dengan perasaan agung. Sekarang, siapa di sekte Suantian Dao yang berani menghalangi pertumbuhan mereka? Begitu Tang Wan Er dan yang lainnya memasuki pengasingan juga, dia menjaga bagian luar sendiri. Dia menutup matanya dan perlahan membentuk segel tangan. Tapi dia bahkan belum selesai membentuk segel tangan sebelum dia batuk seteguk darah. Sial, seni magis apa yang menjadi rune terakhir itu? Mengapa hal itu menyebabkan reaksi yang sangat besar? Petik dua. Long Chen mengutuk. Dia telah mengalami rasa sakit sekarat berkali-kali hingga akhirnya mengingat bagaimana menggunakan seni sihir, tetapi begitu dia mencoba mengedarkan apinya sesuai dengan teknik itu, dia merasa tubuhnya akan meledak. Bahkan luka sebelumnya terpengaruh. Ini tidak bagus. Saya membutuhkan beberapa pohon yang lebih kuat, atau akan terlalu sulit bagi saya untuk sembuh lain kali, Long Chen mendesah. Terakhir kali, serangan balik yang kuat dari mendorong penjara api mengamuk terlalu jauh telah menyebabkan cedera parah, dan kemudian dia secara paksa menekan lukanya untuk membunuh Kesinyan dan yang lainnya. Dia bahkan telah menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens dua kali. Itu sangat berbahaya ketika dia diserang oleh peringkat enam Foundation Forging Celestial. Luka-luka itu menyebabkan tubuhnya hampir hancur. Energi Dao Surgawi dalam luka-lukanya membuatnya sulit untuk sembuh. Bahkan setelah beberapa hari ini, penyembuhannya sangat lambat. Dia terlalu lemah, dan tidak ada cara baginya untuk berlatih seni sihir yang begitu menakutkan. Saya harus memikirkan sesuatu. Petik 2 Tiga hari kemudian, beberapa prajurit Dragon Blood akhirnya keluar dari pengasingan. Setelah naik ke peringkat keempat, Mereka merasa seperti mereka telah sepenuhnya berubah dan penuh kegembiraan. Long Chen menyuruh murid-murid itu menjaga yang lain. Tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Setelah itu, dia langsung menuju ke Treasure Game Island. Begitu dia tiba, dia menyebabkan keributan besar. Long Chen mengabaikan orang-orang itu dan langsung pergi ke 10 ribu pill hall. Begitu dia tiba, dia melihat gadis yang sama yang dia lihat terakhir kali. Kamu, kau kakak magang kakak Long Chen. Gadis itu terkejut. He he, sekarang luoboh telah dikeluarkan, sepertinya kamu lebih baik di sini. Petik 2 Long Chen melihat jubahnya sedikit berbeda. Ada beberapa benang emas di kerah dan lengan bajunya. Dia tidak tahu detailnya, tapi dia pasti sudah dipromosikan. Kakak magang senior Long Chen, apakah kamu butuh sesuatu? Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, setelah dipromosikan, seseorang akan menjadi jauh lebih berhati-hati. Dia bahkan tidak menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali. Coba saya lihat daftar bibit pohon apa yang Anda miliki, kata Long Chen langsung. Tolong tunggu sebentar. Petik 2 Dia dengan cepat menemukan buku tebal dan menyerahkannya pada Long Chen dengan kedua tangan. Long Chen mengalaminya. Buku tebal ini mencatat benih bahan obat yang mereka miliki dan dipesan dari rendah ke tinggi. Namun jumlah bibit pohon yang bisa digunakan sebagai obat tidak banyak. Lebih jauh lagi, bahkan lebih sedikit dari mereka yang bisa tumbuh hingga sangat tinggi. Long Chen tidak punya jalan lain. Selama ada kesempatan, dia harus mengambilnya. Dia tidak punya waktu untuk pergi mencari pohon. Iron Spruce Oak Petik 2 Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Iron Spruce Oak adalah pohon yang sangat besar. Itu berisi semacam esensi roh pahit yang menjadikannya bahan tambahan dalam beberapa pil obat tingkat 8. Itu tidak terlalu berharga dan hanya 200 poin. Namun, dia tahu bahwa pohon itu bisa tumbuh menjadi 10.000 meter, sedangkan batang utamanya akan menjadi tebal dan kokoh. Yang terpenting, kayunya keras seperti besi, dan jantung pohonnya dapat digunakan untuk memperbaiki busur kelas harta karun. Hal lainnya adalah ia tumbuh sangat lambat. Butuh puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Itulah yang paling Long Chen pedulikan. Pengalamannya adalah bahwa semakin keras kayu dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk matang, semakin banyak energi kehidupan yang dapat disimpannya. Long Chen mengeluarkan kartu kristalnya, dan seseorang dengan cepat datang dengan kotak batu giyok. Long Chen baru saja menyentuhnya ketika sebuah tangan besar meraihnya. Long Chen mendonga untuk melihat seseorang mengenakan juba elder. Pada waktu yang tidak diketahui, dia muncul di belakang gadis itu dan mengambil kotak batu giyok. Mereka masih belum belajar. Cahaya berwarna darah melintas di leher elder itu. Dia buru-buru membalas dengan kaget. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, garis darah masih muncul di lehernya. Itu adalah luka dari ujung pedang Long Chen. Jika bukan karena reaksi cepatnya, kepalanya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Para gadis di ruangan ini semua menjerit kaget. Mereka tidak menyangka Long Chen hampir membunuh seorang tetua sekarang. Long Chen yang berani. Kamu, Raung Sang Penatua. Diam, apakah Anda lupa apa yang terjadi pada luobo? Jika Anda ingin bermain dengan saya, saya akan memainkan Anda sampai mati. Petik 2. Long Chen meraih kopernya. Alasan dia membayar lebih dulu justru untuk menghindari apa yang terjadi terakhir kali. Tapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar terjadi. Penatua jelas dari pavilion alkimia. Meskipun dia tidak tahu alasan apa yang dia miliki untuk mempersulitnya, dia sudah membayar, jadi kasus itu miliknya. Siapapun yang mencoba mengambilnya adalah siapapun yang akan diretas oleh pedangnya. Sekarang Long Chen telah belajar cara memainkan game ini. Bahkan jika teriakan penatua itu membuat para penjaga di sini, Long Chen memiliki kaki untuk berdiri, jika seseorang ingin mengambil apa miliknya, bukankah dia diizinkan untuk bertindak membela diri? Kamu, ekspresi sesepuh sangat jelek. Apa kamu? Saya memperingatkan Anda, jika Anda ingin bereinkarnasi, Anda bisa menjadi musuh dengan saya. Nona, dapatkah Anda mengembalikan kartu kristal saya kepada saya? Long Chen menoleh ke gadis itu. Baru setelah itu dia pulih dari keterkejutannya dan memberikannya kembali ke Long Chen. Mengambilnya, Long Chen pergi tanpa melihat ke arah Elder. Seperti yang diharapkan, orang itu tidak meminta bala bantuan atau mempublikasikan masalah ini. Long Chen kembali langsung ke Keracing Dragon Mountain. Setelah dia tiba, dia menanam benih Iron Spruce Oak di ruang Primal Chaos dan mulai mengedarkan manik Chaos Primal. Sepuluh bibit mulai tumbuh dengan liar. Satu meter, sepuluh meter, seratus meter. Ketika pohon cemara besi tumbuh menjadi seribu lima ratus meter, Long Chen mengekstraksi energi kehidupan dari salah satunya. Dia menemukan bahwa Iron Spruce Oak setinggi seribu lima ratus meter ini mengandung energi sebanyak pohon dewasa yang dia peroleh dari dunia roh. Dia langsung menebang semua pohon itu dan dengan gila menanam Iron Spruce Oaks. Menanamnya dengan jarak yang ditentukan di antara mereka, dia mengisi ruang kekacauan utama. Tapi begitu ruang Primal Chaos dipenuhi dengan bibit baru ini, kecepatan mereka tumbuh menurun tajam. Hei hei, semua stok yang aku simpan saat itu akhirnya bisa digunakan. Long Chen mengeluarkan mayat besar dari cincin spasialnya, melemparkannya ke tanah hitam. Bab 1080 banding 1080 Saat melintasi cincin laut surga bela diri, Long Chen telah memperoleh tumpukan besar mayat iblis laut. Sekarang mereka akhirnya bisa menggunakannya. Dia melemparkannya ke tanah hitam. Seperti salju yang jatuh di lava, mereka dengan cepat larut. Energi kehidupan yang tak ada habisnya menyebar melalui ruang Primal Chaos. Saat Iron Spruce Oaks tumbuh dengan gila-gilaan, Long Chen terus-menerus melemparkan mayat iblis laut ke tanah hitam sebagai pupuk. Dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa, ruang kekacauan Primal yang kosong menjadi dipenuhi oleh Iron Spruce Oaks yang mengjulang tinggi. Masing-masing dari mereka telah mencapai ketinggian 300 meter. Dalam dua jam, mereka telah tumbuh menjadi 3.000 meter. Setelah Long Chen menggunakan semua mayat, mereka tumbuh menjadi sekitar 6.000 meter. Pada saat ini, energi kehidupan yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lipat dari yang mampu ditahan oleh pohon tuanya. Mereka tidak hanya memiliki energi kehidupan yang jauh lebih kuat, tetapi juga dalam hal kualitas, mereka puluhan kali lipat lebih besar. Dia telah membuat pilihan yang tepat dalam memilih Iron Spruce Oaks. Kuantitas saja tidak cukup untuk menyembuhkannya dalam pengalaman Long Chen. Itu terutama benar ketika cedera datang dari serangan Celestial Peringkat 6. Energi Dao Surgawi membuat pohon tuanya sama sekali tidak efektif. Sekarang saat dia perlahan-lahan mengekstraksi energi kehidupan dari Iron Spruce Oaks, hasilnya sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa napas, semua lukanya sembuh total. Adapun Iron Spruce Oaks, mereka hanya menjadi sedikit lesu. Tidak ada tanda-tanda mereka layu. Itu membuat Long Chen senang. Saat ini, mereka hanya tumbuh hingga 6.000 meter. Begitu mereka dewasa sepenuhnya dan mencapai ketinggian 10.000 meter, energi kehidupan di dalamnya akan 10 kali lebih besar. Sayangnya, butuh waktu terlalu lama untuk menumbuhkannya. Dia telah melemparkan segunung mayat untuk memberi makan pepohonan, tetapi mereka masih belum mencapai kematangan penuh. Dia harus memikirkan sesuatu di masa depan. Setelah sembuh, dia menemukan ruang pelatihan untuk dirinya sendiri. Ruang pelatihan ini bukan untuk berkultivasi, tetapi untuk melatih seni magis dan menguji kekuatan seni magis. Ruang pelatihan ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada ruang pelatihan kultivasi. Tentu saja harganya juga lebih mahal. Long Chen menggunakan ruang pelatihan harga tertinggi, dan harganya 10.000 poin untuk sehari. Ruang pelatihan memiliki semua jenis boneka di dalamnya. Mereka diciptakan oleh sekte Suantian Dao untuk murid-muridnya. Boneka-boneka ini digunakan sebagai sasaran untuk memungkinkan para murid menguji kekuatan mereka. Mereka dibagi menjadi tingkat ekspansi laut dan penempaan dasar. Seorang murid yang menyewa ruangan ini akan diberikan 10 boneka Sea Expansion dan 2 boneka Foundation Forging untuk tujuan pelatihan. Tapi Long Chen membuang semua boneka itu dan menghabiskan 10.000 poin lagi untuk membeli 10 boneka jadekor. Boneka ini sangat kuat, dan ketika diserang, mereka secara otomatis akan mengaktifkan pertahanan mereka. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menerima serangan kekuatan penuh dari ahli inti giok rata-rata. Long Chen perlahan membentuk segel tangan. Setelah segel tangan ketujuh, tangan kirinya memegang siku kanannya. Jari tangan kirinya berubah warna, seperti besi yang sedang dipanaskan, akhirnya menjadi semi-transparan. Bahkan mungkin untuk melihat energi perlahan-lahan mengalir melalui kelima jari ke tangan kanannya. Di tengah tangan kanannya, kristal api seukuran biji wijen perlahan terbentuk. Begitu inti kristal itu muncul, panasnya yang mengerikan membakar hampir semua yang ada di ruang pelatihan. Bahkan boneka ekspansi laut yang jauh mulai meleleh. Kristal mulai berputar perlahan, dan saat itu juga, energi api melilitnya. Tubuhnya yang tidak beraturan mulai menjadi bulat dan bulat. Lapisan energi api menutupi kristal. Sekarang, ukurannya sebesar kedelai. Pada saat ini, boneka yayasan tempat telah mengeluarkan rune dari mereka dan membentuk penghalang cahaya. Panas yang mengerikan telah mengaktifkan pertahanan mereka. Namun, meski dengan pertahanan mereka, hanya dalam beberapa tarikan nafas, boneka Foundation Forging juga mulai lumer. Ruang pelatihan ini telah mengisolasi cukup banyak energi api, memungkinkan saya untuk mengontrolnya dengan lebih mudah. Itu sepadan dengan harganya. Petik 2. Long Chen sangat senang melihat ini. Jika dia mencoba menggunakan jurus ini di dunia luar, efeknya akan terlalu berbahaya. Itu adalah pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Ruang pelatihan memblokir sebagian energi api langit dan bumi, membuatnya lebih mudah untuk mengontrol seni magis. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah langkah terakhir yang dia pelajari di katalog Suantian. Dia telah mempelajarinya dan menjalankan simulasi sebelumnya, tetapi dia tidak berani mencoba menggunakannya. Tetapi bahkan hanya menguji beberapa aspeknya saja sudah berbahaya. Dia telah terluka oleh panas yang mengerikan beberapa kali. Langkah ini sangat rumit. Itu membutuhkan penyebaran energi api ke seluruh 108 meridian, dan kemudian menggabungkannya kembali menjadi dua aliran energi. 108 aliran energi itu membutuhkan urutan dan teknik yang pasti. Tidak ada dua aliran yang bisa menyentuh. Itu seperti mengedarkan 108 aliran energi pada saat yang bersamaan. Dan yang paling sulit dari semuanya, pada saat yang sama saat dia memadatkan energi tangan kanannya, dia harus mengontrol keluaran energi tangan kirinya. 108 aliran energi semuanya melewati tangan kiri ke tangan kanan. Proses tersebut membutuhkan 108 aliran energi untuk mempertahankan kecepatan tertentu. Tidak bisa terlalu cepat atau lambat. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kristal itu meledak. Selanjutnya, ini hanyalah energi yang dia kendalikan di dalam tubuhnya. Dia juga harus mengontrol energi di udara. Bahkan Longchen, seseorang yang bisa membanggakan dirinya tak tertandingi dalam hal mengendalikan api, merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis sekarang. Jika kristal ini meledak di tangannya, jika dia tidak segera mati dalam kematian yang mengerikan, setidaknya dia akan kehilangan setengah tubuhnya. Tetapi melalui kontrolnya yang cermat, 108 aliran energi memasuki tangannya dengan kecepatan yang ditentukan. Kristal itu tumbuh seukuran buah lengkeng. Itu sudah cukup. Untuk pertama kalinya, melakukan gerakan ini saja sudah dianggap sukses. Meskipun Longchen merasa dia masih bisa melanjutkan, dia merasa menahan sedikit untuk percobaan pertamanya adalah yang terbaik. Mengambil nafas dalam-dalam, dia memotong energinya. Pada saat itu, kristal tiba-tiba melepaskan sinar cahaya yang menyala-nyala, tampak hidup kembali. Longchen buru-buru membuangnya dan tanpa sadar meneriakkan nama. Bintang jatuh. Kristal kecil itu seperti bintang jatuh yang terbang di depan boneka jadekor. Boneka-boneka itu sudah lama mengaktifkan rune pertahanan mereka untuk membentuk perisai rahasia. Ledakan. Sebuah ledakan besar mengguncang ruang pelatihan, dan energi yang mengerikan meletus. Tidak baik, tanpa ragu-ragu, Longchen memanggil armor pertempuran naga hijau. Dia baru saja memanggilnya ketika dia merasa seperti gunung menabraknya, dan dia membalas. Pada akhirnya, dia merasakan semburan rasa sakit dari punggungnya. Dia bahkan mendengar tulangnya sendiri patah saat dia menabrak dinding ruang pelatihan. Sekarang dia juga mengalami bagaimana rasanya dihancurkan menjadi roti pipih. Apakah karma ini? Longchen jelas merasa bahwa tubuhnya telah diratakan. Hanya ada beberapa bagian tulangnya yang masih utuh. Dia merobek dirinya dari dinding. Dinding itu sama sekali tidak rusak oleh ledakan atau tabrakan. Tidak heran sekte Suantian Dao membiarkan murid-muridnya melepaskan gerakan besar di dalam. Mengedarkan manik chaos primal, lukanya langsung sembuh. Kemudian dia melihat boneka jadekor dan melihat mereka telah hancur berantakan. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Sial, serangan yang mengerikan. Petik 2. Serangan ini adalah sesuatu yang bisa langsung membunuh Raja. Longchen tidak menyangka langkah ini begitu menakutkan. Harus diketahui bahwa dia baru saja mempelajarinya, jadi masih dalam bentuk embryo. Selanjutnya, dia dengan sengaja mengurangi kekuatan agar aman. Sayangnya, ini tidak terlalu berguna karena membutuhkan waktu lama untuk digunakan. Akankah ada Raja yang benar-benar berdiri di sana sementara aku melepaskannya? Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Butuh waktu tiga tarikan napas untuk menggunakannya. Jika dia bertemu seorang Raja, mereka akan membantai dia seratus kali dalam rentang waktu itu. Tidak peduli seberapa kuat itu, tidak ada gunanya. Tidak bagus, aku harus memikirkan cara untuk mempersingkat waktu kes. Saya harus mempelajarinya dengan benar. Petik 2 Starfall benar-benar menakutkan dan dengan mudah menjadi gerakan terkuatnya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada bentuk ketiga dari Split the Heavens. Ini adalah kartu truf untuk melindungi hidupnya, karenanya, dia harus menyempurnakannya. Longchen butuh waktu lama untuk pulih dari tes ini. Gerakan ini tidak hanya menghabiskan yuan spiritual dan energi jiwanya, tetapi juga menghabiskan energi huo long. Saat beristirahat, dia mengkonsumsi sejumlah besar pil penggabungan laut bintang surgawi. Dia perlu meningkatkan basis kultifasinya setinggi mungkin selama ini. Saat dia berlatih di Starfall, Sekte Suantian Dao terguncang. Anggota Dragon Blood Legion telah maju menjadi celestial peringkat 4. Berita itu menyebar ke setiap sudut Sekte Suantian Dao. Ketika Luo Fan mendengar ini, ekspresi suram muncul di wajahnya. Seperti yang diduga, orang berengsek ini benar-benar memiliki beberapa rahasia besar. Petik 2. Berita bahwa lebih dari 10 ribu murid telah maju menjadi celestial peringkat 4 terlalu mengejutkan. Orang-orang bahkan pergi untuk melaporkannya kepada Guru Suan. Master Suan hanya memberikan tanggapan sederhana, ini adalah semacam eksperimen yang dilakukan oleh Sekte Suantian Dao. Semua sesepuh dan murid harus merahasiakannya dan tidak mengirimkannya keluar, dan mereka juga tidak boleh mengganggu legion darah naga. Memang benar ada berbagai harta yang bisa digunakan untuk menaikkan peringkat celestial. Faktanya, ada beberapa jenis pil obat untuk itu, tetapi itu terlalu berharga, sangat berharga sehingga bahkan Sekte Suantian Dao tidak mampu membelinya. Untuk jawaban Suan Master adalah bahwa itu adalah eksperimen yang mengejutkan semua orang. Mungkinkah Suantian Dao Sekte diam-diam meneliti obat-obatan berharga yang dapat menaikkan peringkat celestial? Meskipun orang-orang memiliki berbagai macam tebakan, karena perintah Master Suan, mereka hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Long Chen keluar dari ruang pelatihan dengan senyum di wajahnya.